Ketika Pilupi dan Tetawang memasuki dunia kura-kura hitam, mereka sudah lebih kuat dari makhluk di dunia kura-kura hitam. Kini, mereka masih mengurus urusan dunia kura-kura hitam bersama Big Black Wolf dan Black Panther bersaudara. Mereka dapat dengan bebas memasuki negeri iblis dan menikmati sumber daya yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, wajar jika mereka berdua melangkah ke alam kematian. Terobosan keduanya juga menunjukkan pertanda baik, karena sebentar lagi, pasti akan ada lebih banyak orang yang melangkah ke alam kematian. Adapun kekuatan hukum, Kinfei yang tidak memaksa makhluk di dunia kura-kura hitam. Karena hingga saat-saat terakhir, dia tidak akan pernah membiarkan makhluk dunia kura-kura hitam bertarung di luar. Selama makhluk di dunia kura-kura hitam bisa hidup damai dan tidak menimbulkan masalah, dia sudah sangat puas. Dalam sekejap mata, lebih dari 170 tahun telah berlalu di luar. Entah sudah berapa tahun berlalu di dunia kura-kura hitam. Di bawah kerja keras Kinfei yang, dia tidak hanya memahami hukum cahaya terdalam ketiga, tetapi dia juga berhasil memahami empat jenis kekuatan hukum. Selain itu, budidayanya juga telah melangkah kerana kesuksesan kecil yang abadi. Bisa dikatakan demikian. Dalam tahun-tahun pengasingan ini, dia memperoleh banyak hal. Sekarang, dia telah menguasai tujuh jenis kekuatan hukum. Di antara mereka, dia telah memahami hukum terdalam ketiga dari hukum cahaya dan hukum guntur. Dia juga telah memahami hukum sebab akibat yang kedua. Ditambah dengan budidaya realem minor unding, dia tidak diragukan lagi lebih percaya diri dalam menghadapi orang-orang di bawah Soverein Realem di masa depan. Di luar, tiba-tiba terdengar ledakan tawa. Kinfei yang bangkit dan keluar dari ruang budidaya dengan curiga. Dia melihat Frenzy dan Serigala bermata putih duduk bersama di aula, wajah mereka penuh senyuman. Melihat Kinfei yang keluar, manusia dan Serigala itu terkejut, lalu berkata, ayo duduk sebentar. Bukankah kalian semua sedang mengasingkan diri? Kinfei yang berjalan mendekat dan memandang mereka dengan curiga. Bukannya aku bosan, jadi aku keluar untuk mengambil air. Serigala bermata putih berkata sambil tersenyum. Ambilkan air. Kinfei yang memutar matanya dan berkata, melihat ekspresimu, kamu pasti menemukan sesuatu yang baik. Katakan padaku, ada apa? Apakah kamu buta? Saya tidak tahu. Mari kita lihat kultifasi kita. Serigala bermata putih memelototinya. Penanaman. Kinfei yang terkejut. Melihat Ria dan Serigala itu, dia tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum dan berkata, jadi, Anda juga telah memasuki alam kesuksesan kecil yang tidak bisa dihancurkan. Tentu saja. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya dan berkata, itu bukan masalah besar. Tentu saja ini bukan masalah besar. Orang bila mengambil alih topik itu dan terkekeh, kentunganku selama bertahun-tahun mengasingkan diri, jika ku beritahu padamu, kamu akan terkejut. Tidak, kamu akan sangat terkejut hingga kamu tidak lagi percaya diri di hadapanku dalam hal ini. Masa depan. Sangat berlebihan. Kinfei yang tertegun sejenak, kemudian dia tersenyum penuh harap dan berkata, ceritakan padaku. Pertama-tama, saya telah memahami kedalaman ketiga dari jenis hukum lain yang tidak diketahui oleh siapapun di antara Anda. Kata orang bila. Itu tidak buruk. Kinfei yang mengangguk. Dengan kata lain, orang bila telah memahami kedalaman ketiga dari ketiga hukumnya. Itu sungguh menakjubkan. Kedua, melalui teknik rahasia pertempuran, saya memahami jenis hukum lain, hukum perang. Orang bila tersenyum bangga. Hem. Kinfei yang tercengang. Bagaimana? Apakah kamu cemburu? Saya sekarang adalah seorang super jenius yang telah memahami empat jenis hukum. Orang bila tertawa bangga. Mulut Kinfei yang bergerak-gerak. Dia bertanya, apakah hanya itu? Apa? Itu saja. Bagaimana apanya? Bukankah itu cukup menakutkan? Orang bila mengerutkan kening. Kinfei yang terdiam. Dia menatap serigala bermata putih dan bertanya, bagaimana denganmu? Selain berkultivasi, apalagi yang Anda peroleh? Keuntungan saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dengan santai. Apa maksudmu? Kinfei yang bingung. Jangan khawatir, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Serigala bermata putih tersenyum misterius. Kinfei yang tidak sabar untuk menamparnya. Orang bila juga memutar matanya ke arah serigala bermata putih. Orang ini hanya tahu bagaimana menjadi misterius. Dia kemudian melihat ke arah Kinfei yang dan berkata, tunggu sebentar, ada apa dengan sikapmu barusan? Mungkinkah kentunganmu lebih besar dari kentunganku? Lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya. Kinfei yang terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum. Apa? Bisakah kamu membuatku takut dengan konyol? Orang bila tidak yakin. Bukan itu masalahnya. Tapi itu mungkin seperti apa yang kamu katakan, membuatmu sangat takut sehingga kamu tidak akan percaya diri di hadapanku di masa depan. Kinfei yang menyeringai. Bagaimana mungkin? Cepat katakan. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Kata orang bila. Kaulah yang memintaku untuk mengatakannya. Jangan berselisih denganku ketika saatnya tiba. Kinfei yang memandangnya dengan mengejek. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan berselisih denganmu. Orang bila itu menatap Kinfei yang dengan ganas. Baiklah. Aku akan mengatakannya. Untuk hukum cahaya, saya telah memahami tingkat ketiga yang mendalam. Kata Kinfei yang. Apa lagi? Orang bila bertanya. Meskipun saya belum memahami kedalaman ketiga, saya dapat merasakan bahwa saya tidak jauh darinya. Kata Kinfei yang. Itu saja. Kalau begitu kamu masih kalah denganku. Apa yang kamu banggakan? Orang bila mencibir. Aku belum selesai. Kenapa kamu terburu-buru? Kinfei yang memutar matanya dan tersenyum, saya juga memahami hukum perang melalui formula simbol pertempuran. Ah. Orang bila tercengang. Bukankah itu berarti Kinfei yang juga menguasai empat jenis hukum? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun Kinfei yang juga telah memahami empat jenis hukum, dia belum memahami tingkat ketiga, jadi dia masih berada di atas angin. Orang bila menghibur dirinya sendiri. Kinfei yang melanjutkan, selain itu, melalui formula simbol pertempuran, saya juga telah memahami hukum pembantaian. Apa? Orang bila mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang, matanya penuh keterkejutan. Karena dia sudah memahami hukum pembantaian, bukankah itu berarti dia sudah menguasai lima jenis hukum? Serigala bermata putih juga sangat terkejut. Anak ini sungguh luar biasa. Menguasai lima jenis hukum di alam kecil yang tidak bisa dihancurkan, jika ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang akan ketakutan setengah mati. Selain itu, saya juga telah memahami hukum kekuatan melalui rumus simbol kembali. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Dan hukum kekuatan. Mata orang bila membelalak, dan dia tiba-tiba merasa tidak enak. Bajingan ini sudah memahami enam jenis hukum. Langit tidak adil. Dia telah memberinya sesuatu yang menakutkan seperti domain pembantaian, dan bahkan memberinya begitu banyak kekuatan hukum. Mengapa? Tidak apa-apa. Kinfei yang memandang orang bila itu dan bertanya sambil tersenyum. Orang bila menguatkan dirinya dan mengangguk, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata, saya juga telah memahami hukum angin melalui rumus simbol gerakan. Apa? Orang bila tiba-tiba berdiri dan menatap Kinfei yang. Apa? Aku berselisih denganmu karena membunuh ayahku. Kinfei yang mengerutkan kening. Ya, aku berselisih denganmu karena membunuh ayahku, aku ingin berduel denganmu. Orang bila meraum. Tujuh jenis. Tujuh jenis hukum. Bagaimana mereka membiarkannya hidup? Meskipun dia telah memahami tingkat ketiga dari tiga dari empat jenis hukum, dibandingkan dengan tujuh jenis hukum Kinfei yang, tingkatnya sama sekali berbeda. Enam jenis hukum sudah memiliki kualifikasi untuk masuk ke alam penguasa kesempurnaan agung, apalagi tujuh jenis. Haha. Melihat penampilan matman yang bingung dan jengkel, serigala bermata putih tidak bisa menahan tawa atas kemalangannya. Tertawalah. Kamu bahkan tidak memiliki satu jenis hukum pun, dan kamu memiliki kualifikasi untuk menertawakanku. Orang Bila segera melotot tajam. Ekspresi serigala bermata putih menegang, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menjagamu sekarang? Ayolah, aku tidak takut padamu. Kata Orang Bila dengan marah. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu menyilangkan kakinya dan tampak seperti paman kedua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Wajah Orang Bila menjadi hitam. Bagaimana? Apakah kamu kaget? Kinfei yang memandang Orang Bila itu sambil tersenyum dan bertanya. Lelucon apa? Menurutmu aku ini siapa? Bagaimana keributan kecil seperti itu bisa mempengaruhiku? Bukankah itu hanya tujuh jenis hukum? Tunggu saja, aku akan melampauimu sebentar lagi. Kata Orang Bila dan berbalik untuk berlari menuju ruang budidaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei yang dengan cepat bertanya. Pengasingan. Orang Bila berteriak tanpa menoleh. Jangan, jangan. Kinfei yang segera bangkit dan menarik matman sambil tersenyum, ada sesuatu, mari kita diskusikan. Saya tidak bebas. Orang Bila itu menepis Kinfei yang. Kinfei yang terdiam, kamu salah, kamu memaksaku untuk mengatakannya. Kalau begitu kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Orang Bila mengamuk. Kita bersaudara, jadi tentu saja aku harus mengatakan yang sebenarnya. Jika aku menyembunyikannya darimu, bagaimana aku bisa menjadi saudara? Kinfei yang tersenyum. Salah, aku bukan saudaramu, aku adalah kakek seniormu. Kata Orang Bila. Apa? Kinfei yang tercengang. Saya berasal dari generasi yang sama dengan Kinbatian. Karena Anda memanggilnya leluhur, maka Anda harus memanggil saya kakek senior. Apakah itu salah? Orang Bila memandangnya dengan gembira. Dia akhirnya memenangkan kembali beberapa hal. Ah! Kinfei yang tercengang. Secara logika, itu memang benar. Karena leluhurnya pernah menjadi murid istana sembilan surga dan satu generasi dengan Orang Bila. Bahkan seorang anak kecil pun tahu bagaimana menghormati orang tua, panggil aku kakek senior. Orang Bila meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang Kinfei yang seolah dia adalah orang jadul. Enyahlah. Kinfei yang menendangnya. Orang macam apa ini? Orang Bila berteriak dengan marah, kamu bahkan berani memukul kakek seniormu. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Kinfei yang memutar matanya ke arahnya dan kembali ke tempat duduknya, Ye Tian menyuruhku memberitahumu bahwa dia akan menunggumu kapan saja. Orang Bila sedikit terkejut. Saat dia berjalan menuju Kinfei yang, dia bertanya, apakah dia akan melawanku? Ya. Lagi pula, kamu membunuh Ye Yuan. Kinfei yang mengangguk. Itu karena dia pantas mendapatkannya. Namun, saya tidak tahu banyak tentang Ye Tian ini. Saya hanya mendengar tentang dia dari Xiao Xian. Orang macam apa dia? Orang Bila itu curiga. Dia tidak buruk dan dia cukup kuat. Kinfei yang tersenyum tipis. Jarang mendengarmu memuji seseorang, maka aku benar-benar harus bertemu dengannya. Ketertarikan Matman terguncang dan dia bertanya, ini yang ingin Anda diskusikan. Tidak. Dua hal. Pertama, Penatua Huo mengundang kita ke Demon Hall. Kedua, wakil pemimpin aliansi ingin meminta perdamaian. Kata Kinfei yang. Minta perdamaian. Orang Bila langsung mengerutkan kening, itu tidak mungkinkan. Apakah orang seperti dia akan meminta perdamaian? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Menurutku juga begitu. Kinfei yang mengangguk. Tiga ribu sembilan puluh dua. Lalu menurutmu apakah kita harus berdamai dengannya? Serigala gila bertanya. Mendamaikan. Itu tidak mungkin. Orang ini sangat ingin membunuh kita, tetapi tiba-tiba dia berbaikan dengan kita. Dari sudut pandang manapun. Itu tidak benar. Saya bahkan curiga ini mungkin konspirasi lain. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Mengapa ada begitu banyak konspirasi sepanjang hari? Kamu sudah menunjukkan istana itu padanya, apalagi yang berani dia lakukan. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Itu mungkin tidak terjadi. Beberapa orang terlalu berani. Kita bicarakan nanti saja. Jika memang benar seperti dugaan kita dan dia bersekongkol dengan Blood Hall, mengapa dia takut pada kita dengan tiga senjata Soverein? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih itu terdiam sejenak sebelum mengangguk. Benar. Jadi kita tidak bisa ceroboh terhadap orang ini. Yang ingin aku diskusikan denganmu adalah apakah akan pergi ke istana iblis atau tidak. Kinfei yang tersenyum tipis. Serigala gila merenung sejenak sebelum mendesah. Sejujurnya, memasuki istana iblis hanya menguntungkan bagi kita, tapi aku masih sedikit khawatir tentang motif mereka. Kastil dan dunia penyu hitam. Serigala bermata putih bertanya. Itu benar. Benar-benar lelucon. Senjata berdaulat dan dunia yang independen, siapa yang tidak akan tergoda. Jika motif mereka benar-benar tidak murni, maka saat kita memasuki istana iblis, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Serigala gila sedikit khawatir. Namun, Pak Tua Huo ini selalu bersikap baik dan tulus di hadapan kita. Saya tidak tahu apa motifnya. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Jika kau bisa melihatnya, lalu bagaimana dia bisa disebut rubah tua? Kita bicarakan nanti saja. Seorang antik tua sepertinya yang telah hidup bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya dan menjadi penguasa benua timur, apa yang belum dia alami. Jika dia sengaja mencoba menyembunyikannya, sangat sulit bagi kami untuk mengetahuinya. Serigala gila mendesah. Kakak senior Matt Wolf benar. Kita tidak tahu apapun tentang istana iblis, jadi tidak salah untuk bersikap hati-hati. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Jika mereka benar-benar punya niat jahat, cepat atau lambat mereka tidak akan bisa menahan diri dan mengekspos diri mereka sendiri. Kinfe yang merenung sejenak sebelum tersenyum. Itu benar. Mari kita tunggu. Mari kita lihat bagaimana reaksi mereka. Si gila mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kinfe yang berdiri dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita jalan-jalan. Sekarang setelah kamu memahami kekuatan tujuh hukum, tentu saja kamu ingin berjalan-jalan. Orang gila memutar matanya. Jangan seperti itu. Dengan kemampuan pemahamanmu, bukankah memahami suatu jenis hukum hanya dalam hitungan menit. Aku tidak akan ke sana untuk jalan-jalan. Aku ingin melihat gunung salju azure wave. Kata Kinfe yang ke gunung salju gelombang biru. Orang gila itu sedikit terkejut. Ini adalah markas besar aliansi penggarap keliling. Ya. Kinfe yang mengangguk dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda tertarik? Mengapa kamu tidak mengatakan akan pergi ke gunung Changlan lebih awal? Ayo kita pergi sekarang. Orang-orang tua itu berani melawan kita. Jika aku tidak menodai aliansi penggarap nakal dengan darah, aku tidak akan dipanggil si gila mo lagi. Orang gila itu terkekeh. Pertumpahan darah yang dimaksudkan, tentu saja, bukan untuk membunuh mereka semua, tetapi untuk merampas sumber daya dari aliansi penggarap nakal. Sebagai satu-satunya negara adik kuasa di benua timur yang berada di posisi kedua setelah Balai Kerajaan Iblis, Balai Kerajaan Iblis pasti memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kakak juga akan pergi. Kakak juga akan pergi. Ketika Serigala bermata putih mendengar ini, dia pun ikut gembira. Kinfei yang menatap pria dan Serigala itu tanpa berkata apa-apa. Mengapa dia tidak melihat mereka begitu antusias ketika mereka menghadapi hal-hal lain? Namun, saran orang gila itu tidak buruk. Bagaimanapun, bocah nakal itu mendesaknya untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Dua pria dan satu Serigala berjalan keluar dari kastil. Hah! Mata Kinfei yang tiba-tiba menampakkan sedikit keterkejutan. Ada apa? Orang gila itu curiga. Apakah mereka semua secepat itu? Kinfei yang mengerutkan kening. Misalnya, Mu Tianyang, Zhao Tai Lai, leluhur iblis, Blut Kilin, dan binatang buas lainnya pada dasarnya telah melangkah ke alam mayat hidup awal. Cuma bercanda. Mereka bercocok tanam di sini setiap hari, bagaimana mungkin mereka tidak cepat. Kakak juga mendengar bahwa Mu Tianyang, leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Mu Qing, para bajingan ini telah memahami kekuatan hukum. Kata Serigala Bermata Putih. Kinfei yang terkejut sejenak dan bertanya, hukum apa? Saya tidak yakin. Mereka masih misterius dan tidak ingin orang lain tahu. Serigala Bermata Putih menggelengkan kepalanya. Biarkan saja, pokoknya, hubungan kita masih harmonis. Kinfei yang tersenyum. Dan, jangan lupa bahwa Mu Tianyang masih memiliki seorang wanita yang membencimu sampai ke akar-akarnya. Kata Serigala Bermata Putih. Wanita. Kinfei yang terkejut. Guo Sueqi. Serigala Bermata Putih mengingatkannya. Kinfei yang menepuk kepalanya dan menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak mengingatkanku, aku benar-benar akan melupakan wanita ini. Guo Sueqi selalu berada di sisi Mu Tianyang. Mu Tianyang pernah berkata bahwa dia ingin melatih wanita ini. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melihat wanita ini muncul. Dia pasti bersembunyi di harta karun ruang angkasa Mu Tianyang. Dengan kata lain, Guo Sueqi ini juga menikmati sumber daya dari alam kura-kura hitam, serta susunan waktu. Mengapa kita tidak pergi dan memaksa Mu Tianyang untuk menyerahkannya? Mata Serigala Bermata Putih bersinar dengan cahaya dingin. Lupakan. Kinfei yang melambaikan tangannya. Meskipun itu merupakan ancaman potensial, dia yakin bahwa Guo Sueqi dan Mu Tianyang memahami situasi saat ini. Dia tidak yakin tentang masa depan, tetapi mereka berdua jelas tidak berani bertindak gegabuh. Karena alam kura-kura hitam tidak hanya dijaga oleh kedua leluhur, tetapi juga oleh 54 jenderal ilahi. Mereka tidak bisa bersikap lancang. Lebih-lebih lagi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, 54 jenderal ilahi hampir memahami kekuatan hukum. Kekuatan ini cukup untuk mengintimidasi Mu Tianyang dan Guo Sueqi. Tunggu. Mengapa Xiaoyuan dan yang lainnya masih berada di alam abadi yang lebih besar? Kinfei yang memandang ke halaman tempat tinggal 54 jenderal ilahi. Ada aura di setiap pelataran, tetapi semuanya berada di alam abadi yang lebih besar. Dia ingat bahwa sebelum perang dengan naga, mereka telah melangkah ke alam abadi yang lebih besar. Omong kosong. Sudah berapa lama kita berada di alam awan langit? Baru 200 tahun. Lihatlah kita, dari alam abadi awal hingga alam abadi besar, menurut waktu di luar, butuh waktu lebih dari 170 tahun. Bahkan kita butuh waktu selama itu, apalagi dari greater imperisable realm ke great imperisable realm. Selain itu, mereka membutuhkan waktu lama untuk memahami kekuatan hukum. Saya perkirakan akan memakan waktu beberapa ratus tahun bagi mereka semua untuk melangkah ke alam abadi yang agung. Kata orang gila. Beberapa ratus tahun. Pada saat itu, kita mungkin telah berhasil menembus alam abadi yang lebih besar. Kata Serigala bermata putih. Itu normal. Semakin jauh Anda melangkah, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Lihatlah Teta Wang dan Pilupi, mereka telah melangkah ke alam setengah langkah abadi dan akan segera menyusul kita. Bahkan Long Tianyu, Qin Chen, dan Wang Xiaoji kini telah melangkah ke alam kesempurnaan agung. Si gila menggelengkan kepalanya. Ya, bukan sembarang orang, tapi Long Tianyu dan dua orang lainnya akan menyusul kita cepat atau lambat. Tetapi terobosan Teta Wang dan Pilupi benar-benar berita baik bagi alam kura-kura hitam. Semuanya sulit pada awalnya. Selama ada satu orang yang melangkah ke alam abadi, akan ada orang kedua dan ketiga. Qin Fei Yang tersenyum. Serigala bermata putih dan si gila menganggup tanda setuju. Sama seperti kekuatan hukum, hal itu paling sulit dipahami pada awalnya. Kecuali jika seperti Qin Fei Yang yang memahami hukum karma, hukum cahaya, dan hukum guntur dan memasuki kondisi pencerahan. Tetapi pencerahan semacam ini hanya dapat ditemui dan tidak dicari. Oleh karena itu, seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya secara perlahan, yang memerlukan proses yang sangat panjang. Ambil contoh Qin Fei Yang, bahkan dengan rumus ilahi enam kata sebagai referensi, ia membutuhkan waktu lebih dari seratus tahun untuk memahami empat hukum besar. Kalau tidak ada referensi pasti lebih lama lagi. Dan lebih dari seratus tahun di luar sana, berapa tahun yang dibutuhkan di alam kura-kura hitam. Oleh karena itu, awal masa lalu itu sulit. Setelah memahami kekuatan hukum, akan lebih mudah baginya untuk memahami kemampuan ilahi yang mendalam di kemudian hari. Sebab setelah Anda memahami kekuatan hukum, Anda pasti sudah mempunyai pemahaman mengenai makna mendalam dari kekuatan hukum. Ibarat menanam benih, setelah bertunas tinggal disiram dan diberi pupuk saja, maka benih itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kota Laut Angin Lebih dari seratus tahun telah berlalu dan masih ramai. Di luar kota, dua pria kekar setengah bayar berjalan perlahan menuju gerbang kota dengan seekor anjing abu-abu besar. Mereka adalah Kinfei yang si orang gila dan serigala bermata putih. Sekarang setelah semua orang tahu bahwa mereka memiliki senjata soferen, mereka tentu tidak bisa begitu saja berlari ke kota Laut Angin seperti ini, jika tidak, pasti akan menimbulkan keributan. Ketika kedua pria dan satu serigala itu berjalan menuju gerbang kota, mereka mendapati bahwa poster pencarian di gerbang kota telah dicabut. Dan orang-orang yang masuk dan keluar tidak lagi diperiksa. Keempat penjaga kota itu sangat bosan hingga mereka tertidur. Apakah mereka benar-benar akan berdamai dengan kita? Si orang gila terkejut. Jangan tertipu oleh ilusi. Aku percaya pada firasatku. Kinfei yang melirik keempat penjaga kota dengan acuh-ta'acuh dan memasuki kota. Sudah lebih dari seratus tahun, dan Kinfei yang dan Mokuang masih belum keluar. Mungkinkah mereka telah menghilang? Bukankah orang-orang penting seperti itu datang dan pergi tanpa jejak? Sulit untuk melihat kejayaan mereka. Begitu mereka memasuki kota, kedua pria dan satu serigala itu mendengar banyak pembicaraan. Ada yang duduk di kedai teh sambil minum teh, ada yang duduk di bar sambil minum anggur, dan mereka mulai berbincang saat tidak ada kegiatan apapun. Kalian semua telah menjadi orang-orang hebat. Serigala bermata putih tertawa sinis. Aku ingin tidak dikenal, tapi kekuatanku tidak mengizinkanku. Sibila menggeleng dan mendesah, tanpa kesepian bagaikan salju, yang membuat serigala bermata putih menggertakan giginya penuh kebencian. Ayo, ayo, ayo. Ayo pergi ke pavilion kebahagiaan surgawi. Mereka tidak hanya punya anggur khasnya, Immortal Intoxication, tetapi juga Heavenly Mountain Dew. Jika kita terlambat, tidak akan ada yang tersisa. Tak lama kemudian, beberapa pemuda berjalan melewati kedua pria dan satu serigala itu sambil berbincang-bincang sambil berjalan. Restoran Heavenly Joy. Qin Fei Yang dan Si Gila tercengang. Bukankah ini restorannya wanita itu? Mengapa Win Si City juga memilikinya? Mari kita lihat. Si Gila berpikir. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Dia masih sangat peduli pada Yun Si Yang. Tidak hanya bakatnya yang luar biasa, tetapi ia juga memiliki niat membunuh yang mengerikan yang melindunginya. Identitasnya jelas tidak sederhana. Kedua pria dan satu serigala mengikuti para pemuda dan segera tiba di area pusat kota Laut Angin. Sebuah restoran mewah berdiri di pinggir jalan. Di pintu masuk. Ada aliran orang yang tak ada habisnya masuk dan keluar, dan para pelayan restoran begitu sibuk sehingga mereka berkeringat deras. Bukankah ini Tuan Muda Keluarga Zuo? Silakan masuk. Tiba-tiba, seorang pelayan berlari ke samping seorang pemuda berpakaian putih, wajahnya penuh rasa hormat. Di belakang pemuda berpakaian putih itu, ada dua orang penjaga. Kedua penjaga ini adalah penjaga istana Tuan Kota. Apa? Tuan Muda Keluarga Zuo? Qin Fei Yang dan si gila tertegun dan buru-buru menatap pemuda berpakaian putih itu. 3093 Pria muda itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Tingginya sekitar 1,8 meter dan penampilannya lembut dan anggun. Terlebih lagi, kultivasinya hanya pada tingkat kaisar tempur. Itu, apakah ada ruangan pribadi di dalam? Pemuda itu tampak sedikit malu-malu saat dia menatap pelayan dan bertanya. Maaf, Anda datang terlambat dan tidak membuat reservasi. Semua kamar pribadi sudah penuh. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa pergi ke aula utama. Pelayan itu tersenyum menyanjung. Meskipun pelayan itu menyanjungnya, pemuda itu masih tampak sedikit malu-malu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu, silakan masuk. Pelayan itu buru-buru menuntun pemuda itu ke dalam restoran, diikuti kedua pengawalnya dari dekat. Apa yang sedang terjadi? Frenzy curiga. Bagaimana saya tahu? Qin Feiyang mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda berpakaian hitam di sampingnya. Dia bertanya dengan curiga, Saudaraku, ada berapa banyak keluarga Zuo di kota Laut Angin? Pemuda berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Dia menatap tajam ke arah Qin Feiyang dan berkata tanpa berkata apa-apa, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tentu saja, hanya ada satu keluarga Zuo. Wakil Tuan Kota Zuo Tian Sheng. Qin Feiyang bertanya, Ya, pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Qin Feiyang berkata dengan heran, kalau begitu Tuan Muda dari keluarga Zuo ini, bukankah dia putra Zuo Tian Sheng? Ya, kalau tidak, siapa yang layak disebut Tuan Muda keluarga Zuo? Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Itu tidak mungkin benar. Mengapa aku tidak tahu bahwa keluarga Zuo memiliki Tuan Muda? Qin Feiyang bingung. Putra Zuo Tian Sheng telah meninggal di tangan mereka, dan dia tidak mendengar Zuo Xiao Xian menyebutkan bahwa dia memiliki adik laki-laki. Kamu bukan dari Kota Winshi. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Qin Feiyang dengan bingung. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Sejujurnya, Saudara, kami dari Kota Angin. Tidak heran kamu tidak mengenal Tuan Muda dari keluarga Zuo ini. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk dan bertanya, kalau begitu kalian juga kesini karena reputasinya. Karena reputasinya. Mata Qin Feiyang, Frenzy, dan White Eye Wolf dipenuhi dengan kebingungan. Itu Qin Feiyang dan si Gilamo. Kau tidak tahu, tapi saat ini, banyak orang di Kota Laut Angin datang kesini karena mereka. Mereka ingin melihat sikap elegan mereka. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Qin Feiyang dan dua orang lainnya, serta serigala bermata putih, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka benar-benar menjadi terkenal. Qin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ya, ya, ya. Kami datang karena reputasimu. Kalau begitu, jangan terlalu berharap. Mereka belum muncul lagi sejak pertempuran lebih dari seratus tahun yang lalu. Aku rasa mereka sudah meninggalkan Kota Laut Angin. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Qin Feiyang menunjukkan ekspresi kecewa, lalu berkata, Lalu apa yang terjadi dengan Tuan Muda Keluarga Zuo? Meskipun aku belum pernah ke Kota Fenghai sebelumnya, aku pernah mendengar bahwa semua ahli waris Keluarga Zuo dibunuh oleh Qin Feiyang dan si Gilamo. Memang. Namun, lebih dari 50 tahun yang lalu, Wakil Tuan Kota melahirkan seorang putra lagi, Tuan Muda dari Keluarga Zuo. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Jadi begitu. Qin Feiyang tiba-tiba mengerti. Dia lahir lebih dari 50 tahun yang lalu, tidak heran dia hanya seorang kaisar tempur. Namun kemunculan Tuan Muda Keluarga Zuo, bagi Wakil Penguasa Kota, aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepala dan mendesah. Mengapa kamu berkata begitu? Qin Feiyang dan dua orang lainnya, begitu pula serigala bermata putih, semuanya memasang ekspresi bingung. Karena Tuan Muda ini terlalu lemah, terlalu takut pada masalah, benar-benar pengecut. Pikirkanlah, sebagai putra wakil Tuan Kota, dengan kepribadian seperti itu, bagaimana dia bisa mengemban tanggung jawab penting di masa depan. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Qin Feiyang dan dua orang lainnya, begitu pula si orang gila, mengangguk. Tapi anehnya, lihat, pewaris wakil penguasa kota sebelumnya semuanya sombong dan lalim, melakukan segala macam kejahatan. Tetapi mengapa anak yang lahir kali ini memiliki kepribadian seperti itu? Anda tidak tahu, tetapi beberapa orang bahkan secara pribadi mendiskusikan apakah dia adalah putra kandung Zuo Tian Sheng atau bukan. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan suara rendah. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Ini sebenarnya cukup bagus, setidaknya warga Kota Laut Angin tidak akan diganggu seperti sebelumnya. Qin Feiyang tersenyum. Itu benar. Kota Winsi sekarang jauh lebih damai daripada sebelumnya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Jadi, semuanya punya dua sisi. Baiklah, mari kita masuk dan minum sedikit, saudaraku, apakah kamu mau bergabung dengan kami? Qin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu, aku hanya lewat saja. Pemuda berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu berbalik dan melangkah pergi. Qin Feiyang dan dua orang lainnya, serta serigala bermata putih, saling berpandangan, dan juga berjalan menuju restoran. Dua tuan, silakan masuk. Seorang pelayan segera datang menyambut mereka. Bukankah kaisar ini seorang pangeran? Serigala bermata putih tiba-tiba mengerutkan kening. Pelayan itu sedikit terkejut, dan ketika dia melihat kultivasi serigala bermata putih, dia tidak dapat melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, Ya, 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 tiga tuan, silakan masuk. Lebih seperti itu. Serigala bermata putih itu berdiri dan berjalan dengan angkuh ke restoran. Melihat penampilannya yang lucu, para pelayan di belakangnya tidak bisa menahan tawa. Titik. Tuan muda ketiga, tidak ada lagi kamar pribadi. Jadi, saya harus merepotkan Anda untuk mengurusi aula. Ada meja kosong di sana, silakan. Pelayan yang memimpin jalan menunjuk ke meja kosong di sudut dan tersenyum. Tidak perlu. Si gila melambaikan tangannya dan langsung menuju meja lain. Itu adalah meja tempat Tuan muda keluarga Zuo duduk. Dia sendirian, dan dua penjaga berdiri di sisinya, dengan hati-hati melindunginya. Jangan pergi. Melihat hal itu, pelayan itu buru-buru menghentikan mereka. Pada saat yang sama. Kedua pengawal itu pun menatap ke arah matman, dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Hanya minum saja, kenapa kamu begitu gugup? Orang bila itu dengan santai berjalan ke meja dan duduk di hadapan Tuan muda keluarga Zuo. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, lalu mengikuti dan duduk di samping. Orang bila itu menatap Tuan muda keluarga Zuo dan bertanya sambil tersenyum, Tuan muda, apakah Anda keberatan kalau kami bergabung? Ini, Tuan muda keluarga Zuo tergagap, tidak berani menatap kedua penjaga dan Serigala bermata putih. Kepribadian ini sungguh tidak akan berhasil. Orang bila itu bergumam. Kalian bertiga, Tuan muda kami tidak suka bersama orang asing, jadi silakan segera pergi. Kedua penjaga itu berjalan maju dan berbicara dengan cara yang tampaknya sopan. Aku, aku tidak bertanya padamu. Orang bila itu melirik para penjaga sebelum menatap Tuan muda keluarga Zuo. Dia memperlihatkan senyum yang menurutnya ramah, apakah kami terlihat seperti orang jahat bagimu? Kami tidak melakukannya, jadi jangan takut. Saya, Tuan muda keluarga Zuo melihat sekeliling sebelum menatap kedua penjaga dan mengangguk. Baiklah, kalian bisa duduk di sini. Tuan muda, Anda tidak bisa. Kedua penjaga itu merasa cemas. Tidak apa-apa. Tuan muda keluarga Zuo menggelengkan kepalanya. Kedua pengawal itu saling memandang dengan sedikit ketidakberdayaan di mata mereka. Mereka tidak mengusirkin Feiyang dan rombongannya dan kembali ke sisi Tuan muda keluarga Zuo, dengan hati-hati menjaga terhadap Kin Feiyang dan serigala bermata putih. Melihat pelayan itu lagi. Meskipun Tuan muda ini sedikit pemalu, tetapi dengan punggungnya di sana, bagaimana mungkin seorang pelayan seperti dia berani mengabaikannya. Oleh karena itu, melihat Tuan muda keluarga Zuo tidak keberatan, pelayan itu menghela nafas lega dan tersenyum, apa yang kalian bertiga butuhkan. Anggur, hidangan, semua yang terbaik, dan cepat. Orang bila itu melambaikan tangannya dengan murah hati. Baiklah. Pelayan itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Berikutnya. Orang bila itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia memegang dagunya dengan kedua tangan dan mengamati Tuan muda keluarga Zuo. Tatapan ini membuat Tuan muda keluarga Zuo sangat tidak nyaman. Melihat ini. Kinfei yang menyampaikan, kakak senior, apakah anda punya pemikiran tentang kakak ipar anda? Tentu saja. Bagaimana bisa kakak iparku menjadi orang yang pemalu seperti itu? Bukankah ini membuatku malu? Pikiran orang gila. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kinfei yang ingin tertawa. Si gila mengusap dagunya dan merenung. Serigala bermata putih itu melirik Tuan muda keluarga Zuo dan menggodanya, anak kecil, jika kamu begitu pemalu, mengapa kamu datang ke restoran untuk bermain? Tuan muda keluarga Zuo mengecilkan lehernya dan bergumam dengan sedih, saya tidak mau, tetapi ayah memaksa saya untuk ikut. Apa-apaan? Zuo Tian Sheng memaksamu datang ke restoran. Apa-apaan? Serigala bermata putih tercengang. Tolong tunjukkan rasa hormat pada wakil Tuan Kota dan jangan panggil dia dengan namanya. Salah satu penjaga segera menatap Serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Bukankah sebuah nama dimaksudkan untuk dipanggil? Jika tidak, lalu apa namanya? Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Tatapan penjaga itu berubah dingin. Jangan tersinggung, jangan tersinggung, anjing sialan ini seperti ini, mulutnya suka menyemburkan kata-kata. Qin Fei Yang cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. Kau anjing sialan, seluruh keluargamu anjing sialan. Serigala bermata putih segera melotot ke arah Qin Fei Yang. Kamu boleh memarahiku, tapi jangan memarahi keluargaku. Lagi pula, kamu juga keluargaku, jadi kamu sedang memarahi dirimu sendiri. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Itu benar. Ya, aku memarahi kamu, anjing sialan. Serigala bermata putih mengumpat berulang kali. Qin Fei Yang terdiam. Orang bila itu akhirnya membuka mulutnya dan bertanya kepada Tuan Muda Keluarga Zuo, siapa namamu? Tuan Muda Keluarga Zuo tercengang dan segera berkata, namaku Zuo Xiao Cheng, dewasa dan mantap. Benarkah begitu? Sepertinya ayahmu berharap agar kamu tidak bersikap sombong dan mendominasi seperti kakakmu, serta menjadi pribadi yang dewasa dan teguh pendirian. Namun, dia tidak menyangka kamu akan bersikap begitu pemalu. Ayahmu mungkin memaksamu datang ke restoran karena dia ingin melatih keberanianmu di tempat ramai. Kata orang gila. Kedua pengawal itu saling berpandangan, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata mereka. Melihat reaksi keduanya, si gila yakin bahwa Zuo Xiao Cheng benar-benar ada di sini untuk melatih keberaniannya. Mendengar ini, Zuo Xiao Cheng buru-buru berkata, saya tidak pemalu, saya hanya tidak suka berinteraksi dengan orang lain, terutama di tempat yang bising seperti ini. Kalau ini bukan rasa malu, lalu apa? Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Saya. Zuo Xiao Cheng tampak tidak yakin, tetapi dia tidak berani berdebat dengan si gila, jadi dia menundukkan kepalanya dalam diam. Anggur dan hidangannya sudah ada di sini. Pada saat ini, pelayan itu berlari membawa lima atau enam piring dan enam kendi anggur. Tiga kendi anggur mabuk abadi, tiga kendi embun gunung surgawi. Sambil menatap Heavenly Mountain Dew, wajah Matman menampakkan sedikit ketakutan. Ada apa? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menatapnya dengan bingung. Tidak akan ada spirit breaking powder di sini, kan? Orang gila mengirimkan transmisi suara. Sudut mulut manusia dan Serigala itu berkedut. Terakhir kali ketika Tuan Kota berencana melawan mereka, dia menggunakan Heavenly Mountain Dew ini. Oleh karena itu, Matman sekarang memiliki beberapa efek samping. Namun, orang gila yang tak kenal takut sebenarnya takut pada racun dalam anggur. Jika ini tersebar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Tunggu. Kekuatan jahat dapat menyembuhkan ratusan racun, apa yang ditakutkan Lao Si. Si gila menepuk kepalanya lagi, memegang kendi anggur, dan meneguknya. Serigala bermata putih pun tak sabar mencicipi kendi anggur itu. Dia juga seorang lelaki yang mencintai anggur, tetapi tidak sampai gila seperti naga emas cakar lima dan Huo Yi. Tiga ribu sembilan puluh empat. Luar biasa. Orang gila itu tertawa keras. Bukankah itu hanya minum? Apa bagusnya itu? Zuo Xiao Cheng menatapnya dengan bingung. Kamu tidak mengerti. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin perasaan kebal terhadap racun ini tidak terasa menyenangkan? Semuanya, harap diam. Tiba-tiba, seorang fatso bulat dengan berat 200 pond berjalan keluar dari sebuah ruangan di lantai dua. Qin Fei yang mendonga dengan sedikit kecurigaan di matanya. Saya adalah manajer restoran Tianyu di WinC City. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Hari ini, semua hidangan ada di menu, jadi silakan makan dan minum sepuasnya. Manajer itu tersenyum. Benar-benar. Seseorang bertanya dengan gembira. Tentu saja itu benar. Manajer itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, dan Tower Master kami secara khusus datang dari Cloud City untuk memainkan sebuah lagu untuk semua orang. Terima kasih atas bantuan dan dorongan Anda untuk restoran Tianyu kami. Tuan menara. Semua orang tercengang sejenak, kemudian banyak orang mengungkapkan kekaguman di mata mereka. Ding dong. Pada saat itu, rentetan musik sitar terdengar di ruangan di belakang sang manajer, dan bunyi yang tertinggal begitu memabukkan. Kintua, sepertinya itu wanita itu. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Ya. Qin Fei yang menganggup. Mereka telah mendengar musik sitar dari Tower Master Restoran Tianyu di Wind City, jadi mudah untuk membedakannya. Lalu menurutmu apakah Yun Xi yang memilikinya? Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya. Sigila mencibir, bangkit, melangkah maju, dan langsung mendarat di samping manajer di lantai dua. Sang manajer sedikit terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, si gila menendang pintu hingga terbuka, dan musik sitar berhenti tiba-tiba. Apa yang dia lakukan? Kasar sekali. Orang yang tengah terbius oleh alunan musik sitar itu langsung melotot ke arah orang gila yang berdiri di depan pintu. Ekspresi sang manajer berubah sedikit, dan dia buru-buru melangkah maju, kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Orang gila itu meliriknya dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Ia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di dalam ruangan, memainkan sitar dengan kedua tangannya. Pada saat ini, wanita itu juga menatap orang gila dengan heran. Sigila melirik ke arah wanita itu, lalu ke seluruh ruangan. Selain wanita, tidak ada orang lain. Menara Master Sang pengurus pun mengikutinya, wajahnya dipenuhi kecemasan. Saya baik-baik saja. Penguasa Menara Heavenly Joy Tower melambaikan tangannya. Kemudian, dia menatap matman dan mengerutkan kening. Kau terlalu kasar. Tata kerama. Orang gila itu tersenyum meremehkan dan berkata, kau sendirian. Yunzi yang tidak ikut denganmu. Hem. Sang Master menara dari Menara Sukacita Surgawi tercengang. Karena orang gila itu telah mengubah penampilannya, dia tidak dapat mengenalinya. Menara Tianyumu tidak buruk. Kamu bahkan membuka cabang di kota laut angin. Orang gila itu melangkah di depan wanita itu dan wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Dia menyeringai dan berkata, apakah kamu membayar saya biaya perlindungan? Biaya perlindungan. Wanita itu tertegun. Benar sekali. Kalau kamu tidak membayar biaya perlindungan, apakah kamu masih ingin beroperasi di sini? Orang gila itu terkekeh. Aduh. Wanita itu terdiam. Namun kemudian dia menatap orang gila itu dengan heran. Saya. Bukankah ini slogan seseorang? Mungkinkah itu? Apa? Melihatku seperti ini? Mungkinkah kamu terpikat dengan penampilanku yang tiada taraf? Orang gila itu tersenyum mengejek. Wanita itu sedikit terkejut. Dia segera berdiri dan pipinya memerah. Barulah ia menyadari bahwa ia sudah terlalu dekat dengan orang gila itu. Wajah mereka benar-benar bersentuhan. Tapi maaf, aku sudah punya pacar. Aku tidak akan tertarik padamu. Orang gila itu terkekeh. Tidak tahu malu. Wanita itu mencibir. Ya-ya. Pada saat ini, sekelompok pria berlari dengan ganas. Orang gila itu menoleh dan berkata dengan nada main-main, Apa? Kamu masih ingin bertarung? Melihat hal itu, raut wajah wanita itu sedikit berubah. Ia segera melambaikan tangan kepada pramugara dan sekelompok pria di sampingnya sambil berkata, Kalian keluar dulu. Kalau benar-benar orang gila itu, dia mungkin akan merobohkan menara Tianyu miliknya. Tapi dia, sang pengurus memandang orang gila itu. Tidak apa-apa. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Baiklah. Pelayan itu menganggup dan meninggalkan ruangan bersama sekelompok pria. Ia menutup pintu. Bagaimana situasinya? Dia masih tinggal di dalam. Apa hubungan mereka? Wajah semua orang penuh dengan kecurigaan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kinfei yang dan serigala bermata putih. Karena mereka semua tahu bahwa Kinfei yang dan serigala bermata putih bersama orang gila itu. Di dalam ruangan, wanita itu mengamati orang gila itu dan bertanya, Kamu adalah saudaramu. Selain aku, siapa lagi yang begitu sombong? Orang gila itu tersenyum bangga. Wanita itu langsung tersenyum pahit. Itu benar-benar orang ini. Orang gila itu melihat sekeliling dan berkata, Kalian benar-benar mampu. Tidak buruk. Wanita itu menganggup. Berapa banyak cabang yang dimiliki menara Tianyu sekarang? Orang gila itu penasaran. Wanita itu berpikir serius dan berkata, Ada lebih dari selusin yang besar dan kecil. Lagi pula, Sudah lebih dari 170 tahun berlalu. Dengan kemampuan Yun Xiang dan kedua wanita ini, Tidak mengherankan jika mereka memiliki lebih dari selusin cabang. Begitu banyak. Orang gila itu tertegun. Apakah itu banyak? Kita masih jauh dari tujuan kita. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tujuan apa? Orang gila itu curiga. Biarkan menara Tianyu menyebar ke seluruh benua timur dan bahkan seluruh alam awan langit. Wanita itu berkata dengan bangga. Hah. Orang gila itu menatapnya dengan heran. Apa? Apakah menurutmu aku tidak mempunyai kemampuan seperti itu? Wanita itu melihat reaksi orang gila itu dan mengerutkan kening. Tidak, tidak, tidak. Aku hanya tidak menyangka wanita seperti mu punya ambisi seperti itu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Saya hanya membuka restoran. Saya tidak berusaha membangun kekuatan. Ini tidak bisa disebut ambisi. Wanita itu terdiam. Bagus. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Apakah Yun Xiang ada di sini? Orang gila itu mengerutkan kening. Kakak Mo, ini salah paham. Kakak Yun benar-benar orang baik. Kamu harus percaya padaku. Wanita itu buru-buru menjelaskan. Apakah dia orang baik atau tidak? Aku tahu. Orang gila itu mendengus. Wanita itu mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saudara Mo, saudara Yun sudah pergi 10 tahun yang lalu. Kiri. Orang gila itu tertegun. Ya. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Kata wanita itu. Mengapa dia pergi? Orang gila itu mengerutkan kening. Saya tidak yakin. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang kakak Yun. Aku hanya tahu bahwa dia orang baik. Karena selama ini, jika bukan karena bantuannya, gedung Tianyu saya tidak akan berkembang secepat ini. Yang terpenting adalah dia banyak membantu kami tanpa meminta imbalan apapun. Kata wanita itu. Orang gila itu berkata dengan heran, kamu sudah bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi kamu masih tidak mengenalinya. Dalam. Wanita itu mengangguk. Menarik. Orang gila itu tersenyum mengejek. Apa yang menarik? Wanita itu memasang muka curiga. Kalian sudah bersama begitu lama, tetapi kalian masih belum mengenalnya. Bukankah ini menarik? Wajah orang gila itu penuh dengan keceriaan. Menghitung waktu, Yun Ziyang dan wanita ini telah bersama selama lebih dari 200 tahun. Setelah lebih dari 200 tahun, tidak peduli apapun, mereka seharusnya saling mengenal. Tetapi wanita ini mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Apa artinya ini? Itu berarti Yun Ziyang telah menyembunyikannya dengan baik. Wanita itu menatapnya dengan bingung. Baiklah, lanjutkan. Orang gila itu melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Wanita itu buru-buru berkata. Apalagi, tetaplah di sini dan traktir aku minum. Kata orang gila itu tanpa menoleh ke belakang. Tentu. Pavilion Sukacita Surgawi telah mengumpulkan banyak anggur suci selama bertahun-tahun. Terakhir kali, kamu dan Kindage membantuku di kota angin, tapi aku tidak sempat mengucapkan terima kasih. Kata wanita itu. Orang gila itu berhenti dan menoleh ke arah wanita itu, lalu bertanya, apakah ada racun dalam anggurmu? Hah. Wanita itu tertegun. Haha. Hanya bercanda, hanya bercanda. Orang gila itu tertawa, membuka pintu, dan melangkah keluar. Betapa menyebalkannya. Wanita itu menghentakkan kakinya dengan marah dan berjalan ke pintu untuk melihat-lihat. Melihat orang gila itu duduk di samping Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, dia langsung tahu identitas Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Kepala pavilion, apakah Anda baik-baik saja? Manager itu berjalan ke sisi wanita itu dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Wanita itu melambaikan tangannya, mengeluarkan tiga botol anggur, dan menyerahkannya kepada manajer. Dia menunjuk ke arah Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dan berkata, kirimkan kepada mereka. Kau mengirim anggur kepada mereka. Dan itu anggur sucimu yang berharga. Manajer itu mengerutkan kening. Lakukan saja apa yang aku katakan. Setelah wanita itu berkata demikian, ia menutup pintu dan terdengarlah bunyi sitar. Lebih dari selusin cabang begitu kuat. Setelah Kinfei Yang dan Serigala bermata putih mendengar transmisi suara orang gila itu, ada sedikit ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia sendiri yang bilang, kok bisa palsu. Orang gila itu berkata dalam hati. Kamu cukup mampu. Kinfei Yang tersenyum diam-diam. Ini masalah kecil. Aku hanya ingin tahu siapa Yun Xiang ini. Lihat, entah itu dia, kita, atau wanita dari pavilion kegembiraan surgawi ini, kita semua bertemu di kota angin. Tetapi orang ini menarik, membantu seorang wanita yang baru saja ditemuinya. Jangan bilang, meski aku pikir dia orang baik. Orang gila itu mentransmisikan. Asalkan kita bisa mengetahui jati dirinya dan asal-usulnya, kita akan tahu apakah dia orang baik atau munafik. Kinfei Yang tersenyum tipis. Bagaimana kita menyelidikinya? Orang gila itu curiga. Ayah mertuamu menguasai kota sebesar itu. Apakah sulit untuk meminta bantuannya dalam menyelidiki seseorang? Kata Kinfei Yang. Ya, orang gila itu menepuk kepalanya. Pada saat ini, manajer itu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum menyanjung, kalian bertiga, ini anggur suci dari Master Menara, terimalah. Anggur yang nikmat. Kedua pria dan satu serigala itu sedikit tertegun. Orang-orang di sekitar langsung memandang mereka dengan rasa iri. Mereka juga merasa sedikit aneh. Mereka langsung menendang pintu hingga terbuka tanpa melapor. Tindakan yang sangat kasar, mereka pikir itu akan membuat marah Tower Master dari Heavenly Joy Pavilion, tetapi mereka tidak menyangka dia akan memberi mereka anggur sebagai gantinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu menginginkannya? Orang gila itu memandang Kinfei Yang. Anggur yang nikmat, tentu saja aku menginginkannya. Serigala bermata putih memegang kendi anggur dan melambaikan tangannya. Tutup kendi anggur terbuka dan aroma anggur yang kuat tiba-tiba tercium keluar. Anggur apa ini? Wangi sekali. Mata orang gila itu tiba-tiba berbinar. Wajah para tamu yang hadir di sekitarnya pun tampak terkejut. Aroma anggur yang kaya langsung tercium ke seluruh restoran, menyebabkan semua orang mengeluarkan air liur tak terkendali. Bahkan pelayan di sampingnya pun tampak terkejut. Ini sepertinya anggur abadi. Tiba-tiba, Zuo Xiao Cheng, yang duduk di seberangnya, bergumam. Anggur abadi. Kedua penjaga itu tercengang. Qin Fei Yang juga menatap Zuo Xiao Cheng dengan bingung dan bertanya, Anggur abadi apa? Namanya adalah Anggur abadi. Suatu ketika, saat ayah saya menjamu tamu, ia mengeluarkan sebuah guci kecil. Kudengar guci itu sangat berharga. Zuo Xiao Cheng berkata dengan takut-takut. 3095. Anggur abadi. Frenzi dan Serigala bermata putih saling berpandangan, seolah-olah itu sangat menakjubkan. Jadi, seorang pria dan seekor Serigala memegang kendi dan minum seteguk besar. Pada saat itu, mereka mulai merasa gembira. Rasa ini sungguh sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Frenzi menyerahkan toples anggur kepada Qin Fei Yang dan berkata, kamu ingin mencobanya juga. Itu sebenarnya tidak buruk. Tidak perlu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Lupakan saja jika kamu tidak menginginkannya. Frenzi mengangkat kepalanya dan minum lagi. Sungguh suatu pemborosan, sungguh suatu pemborosan. Seorang pemuda berpakaian emas dan perak menggelengkan kepalanya. Si gendut. Ada apa? Kau juga tahu tentang anggur abadi. Seseorang menatapnya. Saya pernah mendapat kehormatan untuk minum secangkir kecil. Rasa itu sungguh luar biasa. Dapat dikatakan bahwa anggur abadi ini adalah anggur terbaik yang pernah saya cicipi seumur hidup saya. Si pemuda gendut mendecakan bibirnya, seolah tengah menikmati sisa rasanya. Apakah itu benar-benar menakjubkan? Banyak orang mengungkapkan kebingungannya. Saya benar-benar tidak tahu tentang anggur abadi. Manager restoran itu menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka kalau kepala bangunan benar-benar akan memberikan tiga toples anggur abadi kepada mereka bertiga. Cepat beritahu kami. Seseorang mendesak. Anggur abadi ini, saya pernah mendapat kehormatan untuk mencicipinya sebentar. Ini benar-benar anggur ilahi yang tiada taraf. Siapapun yang suka minum, asalkan mereka mencobanya sekali, sekalipun itu adalah anggur yang nikmat, mereka tidak akan tertarik lagi di kemudian hari. Kata manager itu. Apakah itu dibesar-besarkan? Semua orang tidak percaya. Itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Immortal Wine, tetapi ada satu orang yang pasti Anda semua kenal. Manager itu tersenyum. Siapa? Semua orang curiga. Anggur abadi. Manager itu mengatakannya kata demi kata. Anggur abadi. Mata semua orang bergetar. Anggur abadi ini diseduh sendiri oleh wine immortal. Sebotol anggur abadi seperti ini tak ternilai harganya. Kata manager itu. Jadi, anggur ini diseduh oleh wine immortal. Tidak heran jika anggur immortal disebut sebagai anggur suci yang tiada taraf. Semua orang tiba-tiba menyadari. Siapakah wine abadi? Frenzy tiba-tiba bertanya. Apa? Kau bahkan tidak tahu wine immortal. Semua orang menatap matman dengan heran. Apakah dia terkenal? Orang gila itu curiga. Tentu saja. Belum lagi benua timur kita, bahkan di seluruh alam awan langit, siapa yang tidak tahu tentang keberadaan dewa anggur. Konon, dewa anggur ini tidak hanya mencintai anggur, tetapi juga suka menyeduh anggur. Lagi pula, anggur yang diseduhnya paling tidak adalah anggur yang nikmat. Di alam awan langit kita, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak seorang pun yang lebih memahami anggur daripada Jiusian, dan tak seorang pun yang lebih memahami cara membuat anggur daripada Jiusian. Dia adalah orang nomor satu di alam awan langit. Semua orang berbicara serentak, seolah-olah ketidaktahuan orang gila telah memicu kemarahan publik. Jadi begitu. Si gila mengangguk. Menurut legenda, anggur abadi ini adalah hasil karya dewa anggur yang paling membanggakan. Kebanyakan orang tidak akan mampu membelinya, apalagi membawa tiga topless sebagai hadiah. Sepertinya Master Menara Heavenly Joy Tower Anda bukanlah orang biasa. Si gendut muda yang memakai baju emas dan perak berkata sambil tersenyum. Kamu menyanjungku. Sang pramugara buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Dia hanya seorang pengurus, jadi dia tidak tahu identitas Sang Master Menara. Namun si pembicara tidak punya niat, sedangkan pendengar punya hati. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih saling berpandangan, kilatan cahaya melintas di mata mereka pada saat yang sama. Stopless ini milikku. Si gila tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk sisakan di anggur abadi sambil menatap serigala bermata putih. Jangan berikan itu padaku. Serigala bermata putih segera bersiap menyambarnya. Tapi pada saat ini, Qin Fei Yang bergerak dan merebut topless itu dari tangan si gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pria dan seekor serigala melotot padanya. Jangan serakah. Anggur ini untuk Little Gold. Setelah Qin Fei Yang berkata demikian, dia mengirim kendi itu ke alam kura-kura hitam. Karena itu adalah anggur suci yang tiada taraf, dia tentu saja tidak dapat melupakan naga emas bercakar lima. Seorang pria dan seekor serigala cemberut. Baiklah, ayo berangkat. Qin Fei Yang berdiri dan membuka sebuah altar. Kita mau pergi kemana? Si gila dan serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Untuk menemui ayah mertuamu. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah si gila. Rumah Tuan Kota. Di depan aula besar. Dua pria dan seekor serigala muncul entah dari mana. Siapa ini? Ada enam penjaga di luar aula. Begitu mereka melihat dua pria dan serigala itu, mereka langsung berteriak. Zuo Tian Sheng, keluarlah. Orang yang tidak tahu terima kasih itu mengabaikan mereka dan terus membentak mereka. Beraninya kau memanggil Tuhan dengan namanya. Kenam pengawal itu pun segera bergegas menghampiri kedua lelaki dan serigala itu. Itu lagi. Saya bingung. Kalau kamu tidak mau orang-orang memanggilnya seperti itu, jangan beri dia nama. Serigala Bermata Putih meminum anggur abadi sambil menatap para penjaga, wajahnya penuh ketidaksenangan. Kau sedang mencari kematian. Enam orang itu bergegas mendekat. Kultivasi para penjaga ini tidak buruk, setengah langkah dari alam abadi. Tetapi di hadapan serigala Bermata Putih, itu jelas tidak cukup. Karena serigala Bermata Putih telah mencapai kesuksesan awal alam abadi. Setelah beberapa pukulan dan tendangan, kenam orang itu tergeletak di tanah dan melolong. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, dua sosok terbang dari jauh, wajah mereka gelap. Itu Zhuotiansheng dan Penatuayu. Tuanku, mereka memasuki rumah Tuan Kota dan melukai kita. Kenam pengawal itu buru-buru bangkit dan berlari ke arah Zhuotiansheng sambil berteriak dengan marah. Siapa kamu? Zhuotiansheng melirik kedua pria dan serigala itu. Tebakan. Serigala Bermata Putih itu menyeringai. Tidak tertarik. Mata Zhuotiansheng berkilat dingin. Tuan, jangan gegabuh. Lihatlah anggur yang mereka minum. Tampaknya itu adalah anggur abadi. Kata tetuayu melalui telepati. Hem. Zhuotiansheng terkejut dan buru-buru melihat anggur di tangan si gila dan si serigala Bermata Putih. Saat mencium aroma anggur itu, itu benar-benar anggur abadi. Qinfei yang menunjuk ke Aula dan tersenyum. Ayo masuk dan bicara. Oke. Zhuotiansheng menatap Qinfei yang dalam-dalam lalu berjalan memasuki Aula bersama tetuayu. Qinfei yang dan serigala Bermata Putih juga mengikutinya. Kenam pengawal itu pun bersiap untuk ikut masuk, namun si gila sudah menutup pintu terlebih dahulu sehingga mereka berenampun menghantam pintu. Siapa kamu sebenarnya? Zhuotiansheng berbalik dan menatap Qinfei yang dan serigala Bermata Putih dengan tatapan tidak bersahabat. Qinfei yang dan serigala Bermata Putih saling memandang dan tersenyum. Mereka mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Segera. Mereka mendapatkan kembali penampilan aslinya. Itu kamu. Zhuotiansheng dan tetuayu menatap mereka dengan kaget. Serigala Bermata Putih bercanda, kalau tidak, siapa yang punya nyali untuk menerobos masuk ke rumah tuan kotamu? Zhuotiansheng dan si orang gila tidak dapat menahan senyum pahit. Ya. Selain orang-orang ini, siapa lagi yang berani bersikap lancang seperti itu? Tetapi mengapa kau datang ke istana tuan kota? Bagaimana kalau ada yang mengetahuinya? Penatuayu mengerutkan kening. Bukankah wakil pemimpin ingin berdamai? Tidak masalah jika ada yang mengetahuinya. Kata orang gila. Tidak boleh begitu. Meskipun wakil pemimpin berniat untuk berdamai, hubungan kita tidak boleh diketahui orang lain. Penatuayu menggelengkan kepalanya. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Kau pasti tidak datang ke istana tiga harta karun tanpa alasan. Katakan saja. Zhuotiansheng tersenyum tipis. Memang ada sedikit masalah. Bantu kami menyelidiki Yunziyang. Kata Qin Feiyang. Yunziyang. Zhuotiansheng tercengang. Ya, Anda juga melihat dengan mata kepala Anda sendiri bahwa dia memiliki sedikit niat membunuh yang melindunginya. Niat membunuh ini sangat kuat, jadi kukira identitasnya tidak sederhana. Kata Qin Feiyang. Sepertinya kalian benar-benar tidak mengenalnya. Tetapi saya sudah menyelidiki orang ini. Kata Zhuotiansheng. Bagaimana? Qin Feiyang bertanya. Seperti kalian, sangat misterius. Zhuotiansheng menggelengkan kepalanya. Ketika kedua pria dan satu serigala mendengar ini, kilatan cahaya melintas di mata mereka. Zhuotiansheng tiba-tiba melirik ke arah toples anggur di tangan si gila dan si serigala bermata putih dan bertanya, Dari mana kalian mendapatkan anggur abadi ini? Penguasa menara Tianyu memberikannya kepada kita. Kata serigala bermata putih. Apa? Dia benar-benar memiliki anggur abadi dan memberikan tiga toples sekaligus. Kau harus tahu bahwa bahkan aku tidak bisa mendapatkan begitu banyak toples anggur abadi. Dulu, aku hanya bisa minum sedikit karena tuan kota. Zhuotiansheng terkejut. Menurut apa yang kau katakan, penguasa menara Tianyu ini tampaknya tidak sederhana. Qin Feiyang terkejut. Tidak bisa begitu. Lagi pula, dia bekerja di bidang ini, dan jaringannya berbeda dengan kita. Zhuotiansheng menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan merepotkanmu sedikit lagi. Bantu kami menyelidiki Yunziyang ini, dan pada saat yang sama, selidiki juga pemilik menara Tianyu. Kata Qin Feiyang. Itu bukan masalah. Zhuotiansheng menganggup dan bertanya, bagaimana kabar Xiao Xian? Cukup bagus. Qin Feiyang menganggup dan tersenyum. Zhuotiansheng menghela nafas lega, lalu menatap si gila dan berkata, jaga dia baik-baik. Kalau kau berani menindasnya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ya, ya, ya. Orang bila itu menganggup berulang kali. Sejak pertama kali melihat Zhuotiansheng, dia merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tidak takut pada apapun, dia tetap cukup jujur di depan ayah mertuanya. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, ada satu hal lagi. Berikan kami koordinat Gunung Salju Changlan. Apa? Kau ingin pergi ke Gunung Salju Changlan? Zhuotiansheng dan tetuayu memandang mereka dengan heran. Qin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, kami hanya akan melihat-lihat saja, tidak ada yang lain. Apakah kami terlihat seperti orang bodoh bagimu? Zhuotiansheng memutar matanya. Dengan kepribadian orang-orang ini, bagaimana mungkin mereka tidak punya pikiran jika mereka mengambil inisiatif untuk pergi ke Gunung Salju Changlan? Setelah merenung sejenak, Zhuotiansheng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bahkan jika aku tidak memberimu koordinatnya, kau akan menemukan orang lain. Aku mungkin juga memberitahumu secara langsung, tetapi jangan bertindak gegabuh. Bagaimanapun, itu adalah markas aliansi kultifator nakal kita. Para ahli yang bersembunyi di sana berada di luar imajinasimu. Seberapa kuat? Si gila itu penasaran. Jangan bicara tentang ibu kota aliansi dulu. Mari kita bicara tentang gletser di luar ibu kota aliansi. Tanpa izin, bahkan dengan kultifasiku, aku tidak akan bisa melewati gletser itu hidup-hidup. Zhuotiansheng berkata dengan suara yang dalam. Sangat menakutkan. Kedua pria dan satu serigala itu terkejut. Zhuotiansheng adalah seorang dominator tingkat tinggi. Zhuotiansheng berkata, singkatnya, dengan kultifasimu, pergi ke ibu kota aliansi sama saja dengan mencari kematian. Tuan, apakah Anda lupa bahwa mereka memiliki senjata ilahi dominator? Penatuwayu mengingatkan dengan suara rendah. Zhuotiansheng tercengang. Dia benar-benar lupa tentang ini. Jika mereka memiliki senjata ilahi dominator, maka itu tidak masalah. Itu sangat mudah. Dia langsung memberikan koordinatnya kepada Qin Fei Yang satu per satu. Gunung Salju Changlan berada di ujung barat benua timur, dan kota Laut Angin berada di timur. Untuk pergi ke Gunung Salju Changlan, mereka harus melintasi benua timur, jadi mereka membutuhkan banyak koordinat. Qin Fei Yang menghafalnya satu per satu. Berikutnya. Mereka mengobrol sebentar, dan kedua pria dan satu serigala itu hendak mengaktifkan altar teleportasi untuk pergi. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tuan, tidak baik, Tuan Muda telah diculik. Sebuah suara cemas terdengar dari luar pintu. Apa? Ekspresi Zhuotiansheng dan tetuwayu berubah. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena pemilik suara ini adalah salah satu dari dua penjaga yang mengikuti Zhuotiaocheng. 3096. Zhuotiansheng kembali sadar dan segera berjalan menuju pintu. Qin Fei Yang, Luoiansheng, dan serigala bermata putih juga dengan cepat kembali ke penampilan aslinya. Ketika pintu terbuka, mereka melihat penjaga berdiri di pintu, berlumuran darah. Apa yang telah terjadi? Zhuotiansheng berkata dengan suara rendah. Penjaga itu hendak berbicara ketika dia melihat Qin Fei Yang, Luoiansheng, dan serigala bermata putih. Dia bertanya dengan heran, mengapa kalian ada di sini? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya, siapa yang menculik Zhuotiaocheng? Aku tidak tahu. Tidak lama setelah Anda meninggalkan Menara Tianyu, seorang pria parubaya datang dan menyerang kami. Kultivasinya sangat kuat, setidaknya setengah langkah dominator. Zhang Yuan terbunuh di tempat, dan aku pingsan di tempat. Pemimpin Menara Tianyulah yang memberi kupil penyembuh agar aku cepat sadar. Ketika aku terbangun, mereka mengatakan bahwa Tuan Muda telah dibawa pergi olehnya. Kata penjaga itu dengan suara gemetar. Dia pasti khawatir Zhuotiaocheng akan menghukumnya. Karena Zhuotiaocheng hanya memiliki satu putra. Meskipun dia sedikit pengecut, dia memperlakukannya seperti harta karun. Lalu kemana mereka pergi? Luoiansheng bertanya. Aku tidak tahu. Penjaga itu menggelengkan kepalanya lalu berlutut di tanah. Dia menatap Zhuotiaocheng dan memohon, Maaf, saya tidak melindungi Tuan Muda. Mohon ampun. Belas kasihan. Zhuotiaocheng penuh dengan permusuhan dan langsung menamparkan penjaga itu. Tapi tiba-tiba, Qinfei yang mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Zhuotiaocheng. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Pihak lain setidaknya setengah langkah dominator. Dia tidak bisa melakukan apapun. Tetapi, Zhuotiaocheng mengerutkan kening. Aku tahu kamu khawatir tentang Zhuotiaocheng, Tetapi membunuhnya tidak akan menyelamatkannya. Lagi pula, Dia kembali untuk melapor kepadamu setelah kejadian besar itu terjadi. Itu artinya dia setia kepadamu. Sekarang kau yang rugi kalau membunuhnya. Kata Qinfei yang. Zhuotiaocheng merenung sejenak, Lalu menurunkan lengannya. Ia menatap penjaga itu dan berkata, Kembalilah dan pulihkan dirimu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Saudara. Penjaga itu menatap Zhuotiaocheng dan Qinfei yang dengan penuh rasa terima kasih, Lalu berbalik dan pergi. Zhuotiaocheng memandang keenam penjaga di luar dan berteriak, Kalian. Ya. Kenamnya melangkah maju. Kirim perintah segera. Semua orang di istana penguasa kota harus keluar dan mencarinya. Juga, Panggil Master Menara Tianyu ke sini. Jika dia tidak patuh, Bunuh dia. Teriak Zhuotiaocheng. Ya. Kenamnya menanggapi dengan hormat dan segera berbalik dan lari. Karakter Little Cheng memang pengecut. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memarahi orang, Apalagi mencari musuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Elder mengerutkan kening. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Hal ini jelas ditujukan kepada saya. Zhuotiaocheng mendengus dingin. Kemudian, dia menatapkin Feiyang dan serigala bermata putih. Mengapa kamu melihat ke arah kami? Kau tidak mencurigai kami, kan? Orang bila mengangkat sebelah alisnya. Zhuotiaocheng sedikit terkejut dan tersenyum pahit. Jika sebelumnya, aku akan meragukanmu. Tapi sekarang, kamu dan Xiaoxian memiliki hubungan seperti itu. Bagaimana mungkin aku meragukanmu? Lebih seperti itu. Kata orang bila. Saya pikir kamu ingin bertanya, Apakah kamu sudah bertemu dengan Xiaocheng? Kata Zhuotiaocheng. Ya. Kami pergi ke gedung Tianyu dan kebetulan bertemu dengannya. Kami bahkan mengobrol dengannya. Si bila mengangguk. Zhuotiaocheng bertanya, Apa pendapatmu tentang Xiaocheng? Orang bila itu berkata, Bukankah tetuayu baru saja mengatakan bahwa dia pengecut? Ya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa anak-anakku dulu begitu sombong dan lalim. Mengapa yang satu ini seperti ini? Belum lagi orang luar, Bahkan saya sendiri kadang tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah dia anak kandung saya. Zhuotiaocheng menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Serigala bermata putih bertanya, Sudahkah kau verifikasi bahwa dia putra kandungmu? Ehem. Zhuotiaocheng terbatuk kering dan berkata tanpa berkata-kata, Kamu benar-benar menanyakan itu. Setelah berkata demikian, Dia melihat keluar dan berkata dengan suara lirik, Aku diam-diam telah memverifikasi bahwa dia adalah putra kandungku. Qinfei yang berkata sambil tersenyum, Itu mungkin karena ibunya. Apakah kepribadian ibunya sama? Ibunya. Ibunya. Lebih pendiam, Tapi dia tidak takut masalah. Bagaimanapun, Dia tidak mirip siapapun. Setelah Zhuotiaocheng berkata demikian, Dia menambahkan, Momo-ngomong, Ibunya adalah ibu Xiaoxian. Mereka adalah saudara kandung. Jadi begitu. Menurut kepribadian Xiaoxian, Dia seharusnya tidak begitu pemalu. Mungkin itu sifatnya. Sulit untuk mengatakannya. Qinfei yang berkata sambil tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Untuk mengubahnya, Aku meminta bawahanku untuk membawanya ke tempat ramai seperti gedung Tianyu. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kau benar, Ini bukan salah penjaga itu. Akulah yang menyakitinya. Zhuotiaocheng menghela nafas. Jangan khawatir. Sejauh yang saya ketahui, Nyawa Zhuotiaocheng tidak dalam bahaya untuk saat ini. Qinfei yang tersenyum tipis. Mengapa menurutmu begitu? Zhuotiaocheng curiga. Pikirkanlah. Jika dia benar-benar ingin membunuh Zhuotiaocheng, Mengapa dia tidak membunuhnya di gedung Tianyu? Mengapa dia bersusah payah menculiknya? Kata Qinfei yang. Maksudmu dia ingin menggunakan Xiaocheng sebagai alat tawar-menawar untuk memerasku? Zhuotiaocheng mengerutkan kening. Memang seharusnya begitu. Jadi sebelum dia mencapai tujuannya, Zhuotiaocheng harus aman. Bahkan jika kita mencarinya sekarang, Kita mungkin tidak akan dapat menemukannya. Mari kita tunggu dia menghubungi kita. Qinfei yang berkata sambil tersenyum. Zhuotiaocheng bertanya, Kalau begitu, Haruskah aku memanggil pengawal Istana Tuan Kota kembali? Itu tidak perlu. Biarkan mereka terus mencarinya. Dengan begitu, Mereka bisa melihat betapa kamu peduli pada putramu. Qinfei yang melambaikan tangannya. Itu masuk akal. Jika kita tidak mencarinya, Dia mungkin berpikir bahwa kamu tidak peduli dengan hidup dan mati Xiaocheng. Mungkin dia akan langsung membunuhnya. Lagi pula, Dia tidak ada nilainya. Yu tua mengangguk. Mendesah. Lihat kepalaku, Aku hampir pingsan. Zhuotiaocheng mengusap dahinya. Biasanya, Dia tidak akan mengabaikan rincian seperti itu. Frenzy bertanya, Apakah kamu ingin Xiaoxian keluar dan menghiburmu? Tidak, tidak, tidak. Xiaoxian baik hati. Kalau dia tahu kalau kakaknya diculik, Dia pasti lebih cemas daripada aku. Lagi pula, Aku belum memberitahunya kalau dia sekarang punya saudara laki-laki. Zhuotiaocheng buru-buru melambaikan tangannya. Tuan, Orangnya sudah di bawah. Pada saat ini, Seorang penjaga menuntun pemilik gedung Tianyu kaola utama dari luar. Hmm. Melihat Qinfei yang dan serigala bermata putih juga ada di sana, Pemilik gedung Tianyu terkejut. Dia segera membungkuk dan berkata, Salam, Wakil Tuan Kota. Putraku diculik di gedung Tianyu milikmu. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Zhuotian Sheng berkata dengan suara yang dalam. Gedung Tianyu memang bertanggung jawab atas masalah ini. Saat itu, Saya juga mengirim orang untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Tetapi ketika orang-orangku mengikuti mereka ke luar kota, Mereka kehilangan orang itu karena kecepatan orang itu terlalu tinggi. Sekarang, Mereka juga membantu pengawal istana Tuan Kota dalam pencarian. Kata pemilik gedung Tianyu. Zhuotian Sheng berkata dengan suara berat, Cheng, R sebaiknya baik-baik saja. Kalau tidak, Aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Orang baik akan diberi pahala. Lagi pula, Bukankah mereka ada di sini sekarang? Pemilik gedung Tianyu memandang Qin Fei Yang dan serigala bermata putih dan tersenyum. Hmm. Zhuotian Sheng mengerutkan kening. Mungkinkah dia tahu identitas Qin Fei Yang dan yang lainnya? Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, Seperti apa rupa orang itu. Pemilik gedung Tianyu melambaikan tangannya dan bayangan seorang pria paruh baya muncul. Qin Fei Yang mendongat dan tidak mengenalinya sama sekali. Zhuotian Sheng dan Yu Tua mendongat dan tidak memiliki kesan apapun terhadap pria paruh baya itu. Menculik putra wakil wali kota bukanlah masalah kecil. Saya pikir orang ini pasti sudah mengubah penampilannya sebelumnya. Pemilik gedung Tianyu berspekulasi. Tidak peduli siapa dia, Jangan biarkan aku menemukannya. Mata Zhuotian Sheng berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama. Jauh di dalam pegunungan. Desir. Seorang pria paruh baya dan seorang pria muda turun ke puncak gunung. Pemuda itu adalah Zhuotian Sheng. Pria paruh baya itu melihat sekeliling dengan waspada dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat ke sebuah gua di sebelahnya dan berkata, Keluarlah. Saat suaranya berakhir, Seorang pemuda berjalan keluar dari gua. Aku membawanya kepadamu. Pria paruh baya itu melemparkan Zhuotian Sheng ke kaki pemuda itu. Pemuda itu menatap Zhuotian Sheng, Matanya memancarkan niat membunuh yang tak tersamar. Ia menatap pria paruh baya itu dan bertanya, Tidak ada yang mengikuti kita, kan? Jangan khawatir. Saya akan sangat berhati-hati. Pria paruh baya itu tersenyum meyakinkan lalu bertanya, Lalu apa rencanamu dengannya sekarang? Pemuda itu menatap Zhuotian Sheng lagi dan tidak berkata apa-apa. Zhuotian Sheng sangat gelisah saat ini. Wajahnya pucat dan dia meringkuk seperti domba yang menunggu untuk disembeli. Aku tidak menyangka putra Zhuotian Sheng begitu pemalu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ejekan. Siapa kamu? Mengapa kau menculikku? Zhuotian Sheng memberanikan diri dan menatap mereka berdua. Mengapa? Wajah pemuda itu langsung berubah ganas dan meraung, Karena ayahmu seorang sampah. Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan hal itu tentang ayahku. Zhuotian Sheng meraung. Haha, petik dua. Kau tidak menganggap ayahmu orang baik, bukan? Pria muda itu tertawa. Saya, petik dua. Zhuotian Sheng menunduk. Meskipun Zhuotian Sheng selalu menjadi ayah yang baik di depannya, Dia juga tahu tentang gosip tentang Zhuotian Sheng di luar. Di dunia luar, ayahnya adalah orang yang kejam dan tidak kenal ampun. Apa? Tidak ada yang perlu dikatakan. Pria muda itu mencibir. Zhuotian Sheng berkata, Kamu bisa mengatakan ayahku kejam, Tetapi kamu tidak bisa menghinanya. Aku akan memarahinya. Dia bukan hanya sampah, tapi juga binatang buas. Tidak. Dia lebih buruk dari binatang buas. Karena binatang kurang lebih memiliki hati nurani. Wajah pemuda itu sangat garang dan matanya penuh kebencian. Kau lebih buruk dari binatang buas. Zhuotian Sheng meraung. Kau sedang mencari kematian. Pemuda itu menamparkan Zhuotian Sheng dan mengirimnya terpental di tempat, Menghantam batu dan darah langsung menyembur keluar. Aku tidak menyangka suatu hari nanti, Aku bisa menamparkan putra Zhuotian Sheng. Rasanya sangat menyenangkan. Pemuda itu tertawa dan melangkah maju, Meninju dan menendang Zhuotian Sheng. Wajahnya penuh kegembiraan. 3097. Cukup, jangan benar-benar membunuhnya. Pria parubaya itu melirik Zhuotian Sheng dan melangkah maju untuk menghentikan pemuda itu. Bahkan jika kamu membunuh Zhuotian Sheng, Dia tidak akan tahu. Kita masih bisa mengancamnya. Pria muda itu mendengus. Apakah menurutmu dia begitu bodoh sehingga dia akan memberikan apa yang kita inginkan sebelum melihat putranya dengan matanya sendiri? Pria parubaya itu melotot padanya. Baiklah. Pemuda itu menganggup dan menendang perut Zhuotian Sheng sambil mencibir, Kamu seharusnya senang karena kamu adalah putra Zhuotian Sheng. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Zhuotian Sheng berbaring di tanah, menunggu. Pria parubaya itu melirik Zhuotian Sheng dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menatap pemuda itu dan berkata, Mari kita cari tempat bersembunyi dulu. Kita akan menghubungi Zhuotian Sheng dalam dua hari. Oke. Pemuda itu menganggup dan melepaskan cincin ruang angkasa milik Zhuotiao Sheng. Dia menemukan batu transmisi suara milik Zhuotiao Sheng dan menghancurkannya. Ini untuk mencegah Zhuotiao Sheng mengirim pesan kepada Zhuotian Sheng saat mereka tidak memperhatikan. Rumah Tuan Kota Tanpa berita apapun, Qin Feiyang dan Serigala bermata putih tinggal di rumah Tuan Kota untuk sementara waktu. Penguasa menara Tianyu ingin pergi, tetapi Zhuotian Sheng tidak mengizinkannya. Dia berkata bahwa dia hanya bisa pergi setelah menyelamatkan Zhuotiao Sheng. Jika tidak, dia akan dikuburkan bersama Zhuotiao Sheng. Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di rumah Tuan Kota untuk sementara waktu. Di halaman belakang. Itu terpencil dan tenang. Disinilah mereka tinggal. Beberapa hari kemudian di pagi hari. Qin Feiyang bangun pagi-pagi sekali. Setelah mandi, dia berjalan keluar halaman dan menghirup udara segar. Hmm. Tiba-tiba. Dia memperhatikan bahwa di halaman sebelah, penguasa menara Tianyu tengah duduk di meja batu, menatap kekejauhan dengan wajah khawatir. Apa yang sedang kamu pikirkan? Qin Feiyang berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Penguasa menara Tianyu tersadar dan segera menoleh ke arah Qin Feiyang. Ia tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jelas ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Apakah kamu khawatir tentang Zhuo Xiao Cheng? Qin Feiyang tersenyum. Zhuo Xiao Cheng mengalami kecelakaan di menara Tianyu. Aku punya tanggung jawab yang tidak dapat dilakan. Penguasa menara Tianyu mendesah. Qin Feiyang berkata, Kalau begitu, apakah Anda menemukan masalah yang sangat serius dalam masalah ini? Apa itu? Master menara Tianyu merasa curiga. Di dunia ini, tidak peduli apakah itu kekuatan besar atau keluarga terkenal, jika mereka ingin membangun kekuasaan di suatu tempat, mereka harus memiliki ahli yang kuat. Adapun menara Tianyu milikmu, meskipun telah berkembang sangat cepat beberapa tahun ini, fondasinya sama sekali tidak stabil. Karena menara Tianyu milikmu tidak memiliki satupun ahli yang dapat mengintimidasi dunia. Qin Feiyang tersenyum tipis. Kata-katanya membangunkannya dari mimpinya. Master menara Tianyu berdiri dan menatap Qin Feiyang. Itu benar. Kalau saja menara Tianyu punya seorang ahli yang berjaga, maka tidak akan ada seorang pun yang berani mengacau di menara Tianyu. Kalau begitu, apa yang terjadi pada Zhuo Xiao Cheng tidak akan terjadi. Pemilik rumah menara Tianyu merenung sejenak sebelum memberanikan diri dan berkata, Qin Dage, apakah kamu bersedia menjadi pendukung menara Tianyu? Aku, Qin Feiyang terkejut. Saya tahu permintaan ini terlalu tiba-tiba dan saya tidak bisa memberi Anda imbalan apapun. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya tidak kenal ahlinya. Yang terpikir olehku hanyalah kamu, kakakmu, dan kakak Yun. Pemilik rumah menara Tianyu menundukkan kepalanya dan tampak sedikit takut, tidak berani menatap langsung ke mata Qin Feiyang. Kalau begitu kamu bisa mencari Yun Xiang. Dia lebih antusias daripada saya. Qin Feiyang tersenyum. Kakak Yun memang orang yang baik hati, tapi dia masih kurang dalam hal mengintimidasi dunia. Tapi kamu berbeda dari kakakmu. Kamu memiliki senjata ilahi berdaulat. Kamu pasti bisa melindungi menara Tianyu kami. Kata Tuan Rumah Menara Tianyu. Saya khawatir kita tidak punya energi. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Miau-miau dan aku akan mengurus semuanya di menara Tianyu. Anda hanya perlu berdiri di belakang kami dan mendukung kami. Kata Tuan Rumah Menara Tianyu dengan tergesa-gesa. Miau-miau. Qin Feiyang tercengang. Dia yi miau dari menara asap ungu. Akulah yang memundangnya untuk bergabung dengan Menara Tianyu. Kata Tuan Rumah Menara Tianyu. Jadi begitu. Qin Feiyang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Itu karena kami tidak bisa membantumu. Mengapa? Pemilik Rumah Menara Tianyu merasa curiga. Kita punya kesulitan kita sendiri. Begini saja. Jika kita benar-benar mendukung Menara Tianyu, maka aku dapat memberitahumu bahwa apa yang akan kita bawa kepadamu yang pasti bukan bantuan, melainkan bencana. Kata Qin Feiyang. Apakah karena balai darah? Tuan Rumah Menara Tianyu bertanya. Bagaimana kamu tahu tentang balai darah? Qin Feiyang tercengang. Saat itu, hanya dua senjata ilahi berdaulat, pedang dewa naga, dan tidak ada seorang pun dari aula darah yang muncul. Secara logika, wanita ini seharusnya tidak memikirkan aula darah. Ketika dua senjata ilahi berdaulat datang ke kota laut angin untuk membunuhmu, petinggi-petinggi aula darah juga tiba di istana iblis. Jadi sekarang semua orang menduga bahwa Blood Hall pasti berada di balik ini. Kata Tuan Rumah Menara Tianyu. Jadi begitu. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Itu memang karena Blood Hall. Qin Feiyang mengangguk. Lalu bolehkah aku bertanya, kebencian macam apa yang kau miliki terhadap Blood Hall hingga membuat mereka melakukan hal sejauh itu? Pemilik rumah Menara Tianyu merasa curiga. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang coba dilakukan Blood Hall. Sebenarnya aku bahkan tidak mengenal Blood Hall sebelumnya, apalagi membencinya. Namun, aku familiar dengan dua senjata ilahi berdaulat yang muncul di kota laut angin. Dan kami adalah rival lama. Kata Qin Feiyang. Saingan lama. Pemilik rumah Menara Tianyu tidak percaya. Saingan lama dengan Sovereign Divine Weapons. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Jadi, kami benar-benar tidak bisa membantumu. Sama seperti di Win City, kami tidak ingin bersamamu dan Yun Xiang. Di satu sisi, kami tidak bisa mempercayaimu. Di sisi lain, kami tidak ingin melibatkanmu. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Saya mengerti. Kepala Asrama Menara Tianyu mengangguk. Meski begitu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Jangan terlalu banyak berpikir sekarang, karena bagaimanapun juga, semuanya dimulai selangkah demi selangkah. Ini tentu tidak semudah itu pada awalnya. Qin Feiyang menghibur. Terima kasih, Qin Dage. Pemilik gedung Tianyu tersenyum dan bertanya, kalau begitu, bolehkah aku bertanya mengapa kamu ada di istana Tuan Kota? Apakah wakil pemimpin aliansi tidak ingin berdamai dengan kita? Jadi kami datang untuk berbicara dengan Suo Tian Sheng dan yang lainnya. Tetapi kami tidak menduga akan menemui hal ini. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan Suo Xiao Xian? Tuan Rumah Menara Tianyu bertanya. Dia ada di benda suci spasial milikku. Kami datang ke istana Tuan Kota untuk berdamai karena dia. Sejujurnya. Sebenarnya, aku sama sekali tidak ingin berdamai, tetapi tidak ada cara lain. Suo Xiao Xian dan kakak senior Feng Xi saling mencintai. Jika kita tidak berdamai dengan wakil pemimpin aliansi, mereka tidak bisa bersama secara terbuka. Qin Feiyang menghela nafas. Adapun hubungan nyata antara Suo Tian Sheng dan mereka, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Karena dia masih belum bisa mempercayai wanita ini. Jika kebenaran masalah ini sampai ke telinga wakil pemimpin aliansi, Suo Tian Sheng dan Tuan Kota lah yang akan menderita. Itu benar. Pemilik Rumah Menara Tianyu mengangguk. Momo-mongong, bagaimana aku harus memanggilmu? Qin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Yue Qing. Qin Dage, panggil saja aku Xiao Qing. Tuan Rumah Menara Tianyu tersenyum. Baiklah. Qin Feiyang mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, Tetuayu tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di depan Qin Feiyang. Dia berkata melalui telepati, Saudara Qin, kedua bangsawan telah mengundang Anda. Ada berita. Qin Feiyang tercengang. Ya. Penatuayu mengangguk. Bagaimana dengan dia? Qin Feiyang melirik Yue Qing. Dia tidak perlu pergi. Dengan kehadirannya, tidak nyaman bagi kita untuk berbicara. Tetuayu berkata dalam hati. Oke. Qin Feiyang menanggapi, melihat ke halaman, dan berteriak, serigala bermata putih, kakak senior, ayo pergi. Di ruang konferensi. Ketika Qin Feiyang dan yang lainnya memasuki aula, Zuotian Sheng segera menutup pintu dan memasang penghalang kedap suara. Salam, Tuan Kota. Qin Feiyang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu bersikap begitu sopan. Tuan Kota melambaikan tangannya. Lihat ini. Zuotian Sheng berjalan di depan kedua orang dan serigala itu dan mengeluarkan sepucuk surat dari dadanya. Qin Feiyang mengambil surat itu dan membukanya. Ada beberapa baris kata-kata kecil. Isinya kira-kira, dalam tiga hari, siapkan lima artefak dewa penentang surga tingkat puncak, dua ribu garis jiwa peringkat dewa lima dan urat kristal, lalu pergi ke Gunung Gagak Hitam untuk ditukar dengan Zuotiao Cheng. Lima artefak dewa yang menantang surga tingkat puncak. Dua ribu garis jiwa tingkat dewa dan urat kristal. Dia benar-benar berani memintanya. Orang gila itu mengangkat alisnya. Ini adalah masalah. Satu atau dua artefak dewa yang menantang surga tingkat puncak, kita masih bisa memikirkan caranya, tapi lima sekaligus, di mana kita akan menemukannya. Sang penguasa kota mengusap keningnya, merasa sedikit gelisah. Mata Qin Feiyang berkedip, dan dia bertanya, siapa yang mengirim surat ini? Dan dimanakah Gunung Gagak Hitam ini? Menurut keterangan dari pihak keamanan kota, surat ini dikirim oleh seorang anak. Kami telah menyelidiki anak ini, dia hanyalah seorang anak dari keluarga biasa di kota Winsi. Dan menurut anak itu, seorang pria parubayalah yang memberinya beberapa batu jiwa dan memintanya untuk memberikannya kepada penjaga kota. Sedangkan untuk Black Crow Mountain, letaknya tidak di Winsi City, tetapi di utara Cloud Si City. Jaraknya sekitar setengah hari perjalanan dari Winsi City kita. Tentu saja, perjalanan ini mengacu pada pembukaan altar teleportasi. Kata Zhuotian Sheng. Sejauh ini, Qin Feiyang tercengang. Bahkan pembukaan altar teleportasi memakan waktu setengah hari. Dia kemudian bertanya, kalau begitu, mungkinkah mereka dari kota Laut Awan? Kami juga mengira begitu, tetapi sebelum kami mengetahuinya, kami belum bisa memastikannya. Zhuotian Sheng menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang merenung sejenak lalu berkata, kalau begitu, mari kita lakukan apa yang mereka katakan dan berikan mereka barang-barang ini. Bagaimana? Dia hanya memberi kita waktu tiga hari. Lagipula, dia berani memeras kita. Belum lagi lima artefak dewa penentang surga tingkat puncak, bahkan jika itu adalah artefak dewa penentang surga tingkat rendah, aku tidak akan memberikannya padanya. Zhuotian Sheng mendengus dingin. Tapi sekarang kita tidak punya pilihan lain, kan? Kecuali kamu tidak peduli dengan kehidupan Zhuotiao Cheng. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Lalu apakah kau punya cara untuk mendapatkan begitu banyak artefak dewa yang menantang surga tingkat puncak dalam waktu singkat? Tuan kota bertanya. Itu sederhana. Dengan pikiran di benak Qin Feiyang, pedang sisi kemas, busur ilahi matahari terbenam, halber pemecah langit, perisai bumi, dan kapak pun muncul. Ini penguasa kota dan yang lainnya tercengang. Itu benar-benar lima artefak dewa tingkat puncak yang menentang surga. Berapa banyak harta yang disembunyikan makhluk kecil ini? Qin Feiyang tersenyum dan berkata, kamu seharusnya memiliki vena roh dan vena kristal, kan? Jika tidak, aku bisa memberikannya kepadamu. Kami memilikinya, kami memiliki semuanya. Ketiganya kembali sadar dan buru-buru mengangguk. Bahkan mereka tidak dapat mengeluarkan lima artefak dewa penentang surga tingkat puncak, tapi bocah ini sama sekali tidak peduli. Sungguh tak terbayangkan. Baiklah, bersiap-siaplah. Kita akan berangkat ke Black Crow Mountain sekarang. Qin Feiyang tersenyum. Tetapi, Zhuotiansheng menatap busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lainnya dengan keengganan di matanya. Jangan khawatir. Mereka semua adalah temanku. Belum lagi orang ini, bahkan jika balai iblis dan aliansi penggarap nakalmu menggoda mereka, mereka tidak akan meninggalkanku. Qin Feiyang tersenyum percaya diri. 3098. Begitu percaya diri. Mereka bertiga tercengang. Qin Feiyang tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Penguasa kota menatap Zhuotiansheng dan berkata, kalau begitu, cepatlah pergi dan persiapkan urat kristal dan urat jiwa. Oke. Zhuotiansheng menganggup dan segera berbalik untuk pergi. Dalam waktu kurang dari 100 napas, dia kembali ke Allah Utama. Ayo pergi. Tuan kota bangkit. Kau mau ikut juga? Qin Feiyang menatapnya dengan curiga. Menculik orang-orang di istana penguasa kotaku secara terbuka adalah sebuah provokasi terang-terangan terhadap martabat istana penguasa kotaku. Sebagai tuan kota, tentu saja aku harus pergi dan melihat siapa orang sombong ini. Sang penguasa kota mendengus dan membuka altar teleportasi. Altar teleportasi terlalu lambat. Apakah kamu punya koordinat Gunung Black Crow? Ayo kita teleport langsung ke sana. Qin Feiyang mengeluarkan gerbang ruang waktu. Apa ini? Mereka bertiga menatap gerbang ruang waktu dengan bingung. Artefak suci untuk teleportasi ruang waktu. Qin Feiyang tersenyum. Kau bahkan punya artefak dewa seperti itu. Tuan kota tercengang. Anak ini benar-benar membuat orang takut bergaul dengannya. Karena semakin lama mereka bergaul, semakin menakutkan yang dia rasakan. Setelah Zhuotian Sheng memberinya koordinat, Qin Feiyang membuka gerbang ruang waktu di Aula Utama. Langsung. Sekelompok orang masuk dalam satu barisan. Gunung Gagak Hitam. Gunung itu seperti namanya, bagaikan seekor burung gagak raksasa yang berdiri di antara gunung-gunung luas. Di puncak tertinggi, seorang pria parubaya duduk bersilah. Orang ini berusia empat puluhan, berpakaian hitam, dan memiliki tubuh yang kuat. Dentang. Tiba-tiba. Terdengar suara keras di langit di depan. Pria parubaya berpakaian hitam itu segera membuka matanya dan mendongak dengan terkejut. Dia melihat sebuah pintu batu muncul dari kehampaan dan perlahan terbuka. Ini adalah, artefak suci untuk teleportasi ruang waktu. Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut dan menatap gerbang ruang waktu. Siapakah orangnya? Segera. Gerbang ruang waktu terbuka, dan lima orang serta seekor anjing berjalan keluar. Begitu cepat. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap Qin Feiyang dan yang lainnya dengan kaget. Ia mengira ia harus menunggu beberapa hari, tetapi ia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Qin Feiyang menjaga gerbang ruang waktu, dan kemudian kelompok itu melihat sekeliling. Segera. Mereka melihat pria parubaya berjubah hitam di puncak gunung di depan. Zhuotiansheng melangkah maju dan mendarat di puncak gunung. Dia berkata dengan muram, itu kamu. Pria parubaya berpakaian hitam itu buru-buru mundur beberapa langkah dan mengangguk. Ya, ini aku. Wali kota, tetua Yu, Qin Feiyang, si gila, dan serigala bermata putih juga mendarat di samping Zhuotiansheng. Sang penguasa kota mengamati pria parubaya berpakaian hitam itu dan mencibir, seorang penguasa setengah langkah benar-benar berani memprovokasi istana penguasa kota kita. Ada sedikit ketakutan di mata pria parubaya berpakaian hitam itu. Dia tidak menyangka tuan kota akan datang sendiri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Zhuotiansheng ada di tangan mereka, dia memperoleh kembali kepercayaan dirinya. Dia melihat ke arah kelompok Qin Feiyang dan bertanya, apakah kalian sudah membawa barang-barang yang kami inginkan? Zhuotiansheng melambaikan tangannya, dan dua ribu urat roh dan urat kristal muncul. Qin Feiyang juga melambaikan tangannya. Busur ilahi matahari terbenam, perisai bumi tebal, tongkat tujuh bintang, hal berpemecah langit, dan pedang biyok putih muncul. Dia hendak mengeluarkan pedang sisik emas, tetapi Qin Feiyang tiba-tiba teringat bahwa pedang sisik emas pernah muncul sebelumnya. Begitu dia mengeluarkan pedang sisik emas, pihak lain akan segera mengetahui identitasnya. Zhuotiansheng berkata dengan suara rendah, semua yang kau inginkan ada di sini. Di mana anakku? Berikan padaku dulu. Setelah aku pergi, aku akan segera membebaskan putramu. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Anakku tidak ada di sini. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Zhuotiansheng langsung dipenuhi dengan permusuhan, dan kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak ke arah pria parubaya berpakaian hitam itu. Aku tidak mau bermain denganmu. Aku melakukan ini demi keselamatan kita. Karena kau terlalu kuat, jika aku membawa anakmu ke sini dan kau ingin merampoknya, kami tidak akan mampu menghentikanmu. Jadi, kami hanya bisa menitipkan putramu di tempat lain. Begitu kami mendapatkan apa yang kami inginkan, aku berjanji akan segera membebaskannya. Pria parubaya berpakaian hitam itu memiliki ekspresi panik. Sungguh lelucon. Zhuotiansheng dan Penatuayu keduanya adalah penguasa tahap akhir. Tuan Kota bahkan adalah penguasa yang sempurna. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Penatuayu mengerutkan kening dan berkata, Jadi meskipun kami memberikannya kepadamu sekarang, kami tidak akan dapat melihat Zhuotiansheng. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebelum kamu memberikannya kepadaku, aku tidak akan membiarkanmu melihatnya. Lalu bagaimana kami bisa mempercayaimu? Apakah kamu benar-benar akan melepaskan Zhuotiaoceng? Bagaimana jika kami memberikannya kepadamu dan memintamu pergi, tetapi kamu tidak membiarkannya pergi? Penatuayu bertanya, Saya orang yang menepati janji. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Jangan mengatakan omong kosong seperti itu. Anda tidak bisa mempercayai kami, dan kami juga tidak bisa mempercayai Anda. Penatuayu menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Kintua, karena Zhuotiaoceng tidak ada di sini, aku punya ide. Orang gila itu tiba-tiba mentransmisikan suaranya. Ide apa? Qinfei yang terkejut dan bertanya dalam hati. Kendalikan dia dan baca ingatannya. Kata orang gila dalam hati. Hati Qinfei yang tergerak, dan dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan. Kalau kaki tangan orang ini benar-benar tidak ada di sini, maka saran matman bisa diterima. Namun, dia takut kaki tangan orang ini bersembunyi di dekatnya. Ketika dia melihat mereka bergerak, dia pasti akan putus asa dan membunuh Zhuotiaoceng. Lebih-lebih lagi. Dia juga agak ragu-ragu. Bagaimanapun, orang ini adalah seorang dominator setengah langkah. Jika dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya dan tiba-tiba melawan saat dia menggunakan teknik boneka untuk mengendalikannya, maka dia akan berada dalam bahaya. Sama seperti terakhir kali, ketika dia menggunakan segel budak untuk mengendalikan Zhuotiaoceng, Zhuotiaoceng tiba-tiba melawan dan menyebabkannya serangan balik. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia masih takut. Bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkanmu melihatnya terlebih dulu. Pria parubaya berpakaian hitam itu akhirnya berbicara, memecah kesunyian. Bagaimana? Zhuotiaoceng mengerutkan kening. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata, melalui batu dewa transmisi suara. Ini, Zhuotiaoceng agak ragu-ragu. Pada saat ini, mata Qinfei yang berbinar, dan tiba-tiba teringat ide yang lebih baik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Hah. Bukan hanya pria parubaya berpakaian hitam, Zhuotiaoceng dan Sigila juga menatap Qinfei yang dengan curiga. Batu dewa transmisi suara juga bisa dipalsukan. Karena kami tidak tahu apakah Zhuotiaoceng yang kami lihat ditiru oleh orang lain. Kata Qinfei yang. Apakah perlu bagi kita untuk menemukan seseorang yang bisa menyamar sebagai dia? Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan marah. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, kan? Karena kita tidak tahu apakah Zhuotiaoceng masih hidup. Qinfei yang berkata dengan ringan. Pria parubaya berpakaian hitam itu berteriak, kalau begitu kamu bisa memastikannya melalui batu dewa transmisi suara. Tetapi saat dia baru saja selesai bicara, dia teringat bahwa batu dewa transmisi suara milik Zhuotiaoceng telah hancur. Karena batu dewa transmisi suara telah hancur, tampaknya tidak ada cara untuk memastikannya. Saya punya usulan yang akan memuntungkan kita berdua. Kata Qinfei yang. Usulan apa? Pria parubaya berpakaian hitam itu curiga. Bahwa aku menemui Zhuotiaoceng. Aku hanya berada di alam abadi yang kecil dan sukses. Mudah bagimu untuk membunuhku, jadi kau tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah aku bertemu Zhuotiaoceng, apa yang akan kulakukan padamu? Qinfei yang berkata dengan ringan. Zhuotiancheng, tetuayu, dan tuan kota saling memandang. Usulan ini bagus. Dan ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Qinfei yang. Ya, kultifasinya memang hanya di alam abadi yang kecil, tetapi kekuatan sejatinya jauh lebih dari itu. Jika orang ini benar-benar membawa Qinfei yang menemui Zhuotiaoceng, itu sama saja dengan membawa serigala. Pada saat itu, akan mudah untuk menyelamatkan Zhuotiaoceng. Ini, petik dua. Namun, pria parubaya berpakaian hitam itu tidak bodoh dan sangat ragu-ragu. Meskipun Qinfei yang hanya berada di alam abadi yang kecil dan sukses, tidak menutup kemungkinan adanya cara lain. Misalnya, ada benda suci luar angkasa yang tersembunyi, dan ada beberapa orang yang lebih kuat darinya yang tersembunyi di benda suci luar angkasa tersebut. Lagi pula, lima artefak penentang surga tingkat puncak sebelumnya telah diambil oleh orang ini. Ini adalah satu-satunya cara sekarang, kalau tidak, kita tidak bisa saling percaya, dan kesepakatan ini tidak akan bisa diselesaikan sama sekali. Kata Qinfei yang. Pria parubaya berpakaian hitam itu terdiam, dan matanya tiba-tiba melirik ke arah si gila dan serigala bermata putih. Serigala bermata putih berubah menjadi seekor anjing abu-abu besar. Orang gila itu sama seperti Qinfei yang, seorang pria parubaya. Mereka berdua tampak sangat biasa. Akhirnya, pria parubaya berpakaian hitam itu menunjuk ke arah serigala bermata putih dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan dia mengonfirmasi. Dia, Qinfei yang mengerutkan kening. Ya, sudah, pergilah, aku tidak tenang. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Serigala bermata putih itu tampak bingung dan berkata, apakah dia pikir aku mudah diganggu? Itulah yang saya maksud. Qinfei yang dan si gila tertawa diam-diam. Sialan, kau cari kematian. Serigala bermata putih tiba-tiba terbakar amarah. Apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Mungkin komplotannya lebih kuat darinya. Kata orang gila. Kamu meragukan kemampuanku. Serigala bermata putih itu menatap tajam ke arah orang gila, lalu menatap ke arah pria parubaya berpakaian hitam dan mengangguk. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Bagus. Pria parubaya berpakaian hitam itu membuka altar dan menatap Qinfei yang dan yang lainnya, kalau begitu tunggu aku di sini. Qinfei yang mengangguk. Ayo pergi. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap serigala bermata putih dan berkata. Setelah kau pergi, jangan sakiti aku. Serigala bermata putih menatapnya dengan pandangan malu-malu. Saya tidak perlu bersaing dengan binatang buas. Pria parubaya berpakaian hitam itu mendengus dan melangkah ke altar. Binatang buas. Serigala bermata putih bergumam, cahaya dingin bersinar di kedalaman matanya, lalu melangkah ke altar. Hanya kata-kata ini saja telah mengumumkan kematian pria parubaya berpakaian hitam itu. Setelah melihat manusia dan serigala itu pergi, Zhuotian Sheng segera menatap Qinfei yang dan hendak berbicara. Qinfei yang melambaikan tangannya dan berkata, Pertama-tama gunakan indera ketuhananmu untuk melihat apakah ada benda suci spasial tersembunyi di dekat sini. Zhuotian Sheng terkejut. Dia mengangguk cepat dan melepaskan indera ilahinya ke segala arah. Sesaat kemudian, Zhuotian Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Kecuali beberapa binatang buas, saya tidak menemukan orang yang mencurigakan. Itu bagus. Qinfei yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu tanyakan saja. Zhuotian Sheng mengerutkan kening dan berkata, Saya hanya ingin bertanya, apakah itu benar-benar dapat dilakukan. Karena dia belum pernah melihat serigala bermata putih beraksi, dia tidak mengetahui kekuatan serigala bermata putih. Ini. Qinfei yang dan si gila saling berpandangan lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut, Sejujurnya, kami juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. Bukankah dia temanmu? Zhuotian Sheng dan yang lainnya tercengang. Jawaban ini sungguh tak terduga. Ya, kami adalah sahabat. Tapi orang ini suka bersikap misterius di depan kita, jadi kita tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Qinfei yang tampak tak berdaya. Zhuotian Sheng dan yang lainnya saling berpandangan. Jika mereka bahkan tidak mengetahui kekuatan masing-masing, apakah mereka masih bisa dianggap sebagai teman? Kamu tidak perlu meragukan hubunganku dengan serigala bermata putih. Karena kami sudah saling kenal sejak aku berusia 15 tahun. Sampai sekarang, kami tidak pernah terpisahkan meskipun banyak sekali cobaan dan kesulitan. Bisa dikatakan kita seperti saudara-saudara. Mengenai kemampuannya, Anda pun tidak perlu meragukannya. Karena berani pergi sendiri, dia pasti sangat percaya diri. Qinfei yang tersenyum sedikit. Orang bila itu juga melihat ke arah ketiga orang itu dan berkata, kalian tidak tahu anak serigala ini. Jika ini serius, bahkan aku dan Qin tua akan dipukuli. Sehebat itukah? Ketiganya terkejut. Siapa tahu. Orang bila itu mengangkat bahu. Dia juga ingin mengetahui kekuatan serigala bermata putih saat ini, tetapi tidak ada kesempatan. 3099 Berdengung. Tiba-tiba, batu transmisi suara berdering. Qinfei yang sedikit terkejut saat dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Serigala bermata putih. Orang bila bertanya. Tidak mungkin. Baru beberapa saat. Qinfei yang menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia memeriksa batu transmisi suara, ekspresinya tiba-tiba membeku. Ada apa? Orang bila itu menatapnya dengan curiga. Itu benar-benar dia. Qinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Begitu cepat. Tidak jauh dari sini. Zhuo Tian Sheng berbisik. Qinfei yang mengaktifkan batu transmisi suara. Bayangan serigala bermata putih segera muncul, melirik mereka dan berkata, Kemari. Setelah berkata demikian, ia memberi Qinfei yang dan yang lainnya beberapa koordinat lalu menghilang. Pergi ke sana. Mereka berlima tercengang. Apa yang sedang terjadi? Setelah serigala bermata putih mengonfirmasinya, Bukankah seharusnya pria parubaya berpakaian hitam datang untuk berdagang dengan mereka? Mengapa serigala bermata putih meminta mereka pergi ke sana? Tunggu. Mungkinkah anak serigala ini telah membunuh mereka? Orang bila itu tiba-tiba berkata. Membunuh mereka. Qinfei yang dan Zhuo Tian Sheng tercengang, lalu menggelengkan kepala, itu sama sekali tidak mungkin. Baru beberapa saat, bahkan jika memiliki kemampuan, itu tidak akan secepat itu. Lalu, apakah ada penjelasan lainnya? Kata orang bila. Ayo pergi dan lihat. Qinfei yang menyimpan artefak dewa, Zhuo Tian Sheng juga menyimpan urat roh dan urat kristal, membuka altar, dan beberapa dari mereka dengan cepat bergegas. Sekitar 10 napas kemudian. Mereka mendarat di udara di atas pegunungan. Ketika mereka melihat ke bawah kepegunungan di bawah, mereka berlima membeku. Di bawah mereka, gunung-gunung dalam radius jutaan mil rata dengan tanah. Dalam kehampaan, masih tersisa fluktuasi pertempuran yang sangat kuat. Pada saat ini, serigala bermata putih tengah berdiri di atas batu besar yang pecah, menatap kedua orang di bawah dengan tatapan penuh penghinaan. Di samping serigala bermata putih, ada seorang pemuda yang terbaring koma. Dia adalah Zhuo Xiao Cheng. Mereka berlima saling berpandangan lalu mendarat di sebelah serigala bermata putih. Bagaimana kesuksesan kecilnya? Zhuo Tian Cheng bertanya. Serigala bermata putih itu melambaikan cakarnya dan berkata dengan tenang, dia baik-baik saja. Dia hanya pingsan. Zhuo Tian Cheng menghela nafas lega dan melihat dua orang di bawah. Salah satunya adalah pria setengah bayah berpakaian hitam, dan yang lainnya adalah seorang pria muda. Apa yang sedang terjadi? Orang bila itu menatap keduanya dengan kaget. Tubuh keduanya penuh dengan luka, terutama di perut bagian bawah, terdapat lubang berdarah seukuran kepalan tangan yang menembus dari depan hingga ke belakang, dan darah memucur deras. Terluka parah begitu saja. Zhuo Tian Cheng dan dua orang lainnya merasa sulit untuk mempercayainya. Persis seperti yang diramalkan orang bila itu. Dia sudah berurusan dengan mereka berdua. Namun, anak serigala ini jelas hanya berada pada level keberhasilan kecil, yaitu tingkat keabadian. Bagaimana ia melakukannya? Lihatlah mata mereka. Penatua Yu menyampaikan suaranya. Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat ke arah mereka berdua dan menyadari bahwa mereka berdua sedang menatap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Tidak peduli apakah itu wajah pucat mereka atau mata mereka yang lemah, mereka semua dipenuhi dengan rasa takut. Mereka bahkan tampaknya tidak menyadari kedatangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mata mereka seolah-olah melihat setan. Apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat mereka begitu takut? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Seseorang harus tahu. Pria parubaya berpakaian hitam itu cukup kuat, setengah langkah dominator. Dan Serigala bermata putih hanya berada di level keabadian yang kecil, namun dia mampu menakutinya seperti ini. Apa yang dilakukan Serigala bermata putih kepada mereka? Batuk-batuk. Sibila terbatuk kering lalu berkata sambil tersenyum menyanjung, Saudara Serigala, kamu hebat sekali. Tentu saja. Dua ulat kecil berani memandang rendahku. Bukankah kau sedang mencari kematian? Serigala bermata putih itu memperlihatkan ekspresi jijik. Ulat kecil. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, sudut mulut mereka berkedut. Seorang dominator setengah langkah hanyalah seekor ulat kecil di mata orang ini. Bahkan mereka tidak berani bersikap begitu sombong. Saudara Serigala, kalau begitu ceritakan kepada kami, bagaimana cara kamu menghadapi mereka? Orang gila itu bertanya seolah-olah dia sedang mencoba menggilat. Aku tidak akan memberitahumu. Serigala bermata putih melirik ke arah orang gila dengan acuh tak acuh. Orang tua ini pemarah sekali, ayo-ayo-ayo, kita bertarung. Orang gila itu segera menyingsingkan lengan bajunya, tampak siap bertarung. Tidak tertarik. Serigala bermata putih cemberut. Wajah orang gila itu menjadi gelap, matanya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, Kintua, cepat baca ingatan pemuda itu. Ide bagus. Mata Kinfei yang berbinar. Asal dia membaca ingatan orang ini, bukankah dia akan tahu apa yang dilakukan Serigala bermata putih. Dan tingkat kultivasi pemuda ini jauh lebih lemah dibandingkan pria paruh baya berpakaian hitam, hanya berada di puncak alam abadi. Saat ini, Kinfei yang berada di alam abadi yang kecil dan sukses. Ketika dia menggunakan teknik naga yang bangkit, dia juga dapat meningkatkan kultivasinya ke puncak alam abadi. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pemuda itu sedang linglung, akan mudah untuk mengendalikannya. Tidak perlu mengendalikannya, aku sudah memintanya. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya. Apa yang kamu tanyakan? Kinfei yang dan si gila merasa curiga. Saya bertanya tentang identitas mereka. Serigala bermata putih mengeluarkan dua pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Langsung. Mereka berdua kembali ke penampilan aslinya. Seorang pria muda berusia dua puluhan dan seorang pria tua berambut putih. Itu dia. Orang gila itu menatap pemuda itu dengan heran. Zuo Tian Cheng bertanya, Kamu kenal dia? Dalam. Dia adalah Su Hua. Si gila mengangguk. Tuan, dia memang Su Hua. Adapun lelaki tua ini, dia adalah leluhur tua keluarga Su, kakek Su Hua. Kata Pena Tuayu. Su Hua. Kepala keluarga Su yang lama. Zuo Tian Cheng tidak bereaksi. Su Hua adalah putra Su Yuan. Pena Tuayu menjelaskan. Jadi itu kamu. Mata Zuo Tian Cheng tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh, begitu dia mendengar nama Su Yuan, dia teringat. Itu benar. Su Hua ini adalah orang yang menyerang si gila diruntuhan keluarga Su. Akan tetapi, bahkan saat ini, Su Hua dan kepala keluarga Su masih menatap Serigala bermata putih dengan ngeri. Mereka benar-benar ketakutan. Hal ini membuat Qin Fei Yang dan si gila semakin penasaran. Qin Fei Yang mengaktifkan seni rahasia naga yang bangkit, dan kultifasinya melambung ke alam abadi kesempurnaan. Mengikuti dengan saksama. Jejak boneka muncul dan melesat menuju bagian atas kepala Su Hua. Tapi tiba-tiba, Serigala bermata putih menamparkan dengan cakarnya, dan Su Hua segera menjerit. Seluruh kepalanya langsung meledak, dan jiwa sucinya musnah di tempat. Bajingan, apa yang kau lakukan? Qin Fei Yang melotot ke arah Serigala bermata putih. Tidak apa-apa, aku hanya ingin membunuhnya. Kenapa? Apakah kamu begitu tertarik dengan kenangannya? Baiklah, kamu bisa membaca ingatan leluhur keluarga Su, aku tidak akan menghentikanmu. Serigala bermata putih mundur ke samping dan tertawa. Wajah Qin Fei Yang gelap, dan urat-uratnya menonjol. Patriark tua keluarga Su adalah seorang dominator setengah langkah, Apakah dia berani mengendalikannya? Kalau berani, dia pasti mendengarkan usulan si gila di tempat mereka bertemu dan mengendalikannya. Anak Serigala, rahasia apa yang kamu miliki yang harus kamu sembunyikan dari kami? Si gila memandang Serigala bermata putih dengan curiga. Hanya membunuh dua ulat kecil dan membeberkan metodeku, itu terlalu membosankan. Gaya saya selalu memukau dunia dengan satu prestasi brilian. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Tidak tahu malu. Orang gila memutar matanya. Jeritan terakhir Su Hua akhirnya membangunkan kepala keluarga Su. Melihat Su Hua tergeletak di tanah dengan kepala hancur, dan kemudian melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya juga telah tiba, wajahnya yang keriput tiba-tiba tertutup debu. Bajingan Tua, keberanianmu benar-benar besar. Beraninya kau menyerang anakku. Zuo Tian Sheng melangkah di depan patriark tua keluarga Su, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan permusuhan. Maaf, maaf. Saya dihasut oleh Su Hua, anak yang tidak berbakti ini. Tuan Zuo, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Aku akan berlutut dan memberimu kompensasi, asal kau mengatakannya, apapun itu, aku akan menemukan cara untuk memberikannya padamu. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Patriark tua keluarga Su segera berlutut di tanah, bersujud sambil memohon belas kasihan. Anda adalah kakeknya, dan Anda dihasut olehnya. Apakah menurutmu Tuan ini bodoh? Zuo Tian Sheng tersenyum dingin. Saya tidak berani, saya tidak berani, Tuan Zuo, asal Anda membiarkan saya pergi, saya akan menyetujui apapun. Patriark tua keluarga Su merasa ketakutan. Bagus. Aku menginginkan kehidupan anjingmu, dan juga kehidupan semua orang di keluarga Sumu. Zuo Tian Sheng berteriak. Jangan bunuh aku, biarkan keluarga Su pergi. Mata kepala keluarga Su bergetar saat diam raung. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Zuo Tian Sheng tersenyum sinis, lalu meraih kepala keluarga Su, membuka altar, menoleh ke arah tetua Yu, dan berkata, kamu bawa cenger kembali dulu, aku akan pergi ke kota Tianyuan. Dalam. Penatuwa Yu mengangguk. Qin Fei yang tersenyum, Pak Aman, karena kamu bertekad untuk menghancurkan keluarga Su, mengapa kamu tidak membantuku? Berbicara. Kata Zuo Tian Sheng. Qin Fei yang berkata, serahkan urat roh dan urat kristal keluarga Su kepadaku. Baik keluarga Su maupun keluarga Su, mereka semua merupakan ancaman potensial, jadi dia tidak keberatan jika Zuo Tian Sheng pergi menghancurkan keluarga Su. Oke. Kembalilah dan tunggu aku, itu semua milikmu. Zuo Tian Sheng mengangguk, lalu melangkah ke altar dan segera menghilang. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan dan tersenyum. Keluarga Su jauh lebih kuat dibanding keluarga Su, jadi mereka pasti memiliki lebih banyak urat roh dan urat kristal. Ayo pergi. Tuan Kota tersenyum. Oke. Qin Fei yang mengangguk, memanggil kepingan salju, dan berkata, bawa kami ke rumah Tuan Kota. Dengan itu, dia memberi snowflake sebuah koordinat. Kepingan salju kini telah berevolusi menjadi artefak dewa yang menantang surga tingkat puncak, dan dikabarkan bahwa itu membuka portal ruang waktu. Nah, berapa banyak artefak dewa yang menantang surga yang kau miliki? Tuan Kota menatap Qin Fei yang dengan kaget. Sejauh ini, ada tujuh artefak dewa yang menantang surga tingkat puncak. Tidak. Selain pedang ajaib yang diketahui semua orang, jumlahnya ada delapan. Angka ini, bahkan dia hanya bisa memandangi debu. Tidak banyak, tidak banyak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Kota memutar matanya. Delapan tidak banyak. Selain dari artefak-artefak suci yang menantang surga ini, anak ini jelas punya lebih banyak lagi darinya. Namun, dia tidak melanjutkan bertanya dan berbalik memasuki terowongan ruang waktu. Kembali ke rumah Tuan Kota, Tetuayu membawa Zhuo Xiao Cheng untuk memulihkan diri. Penguasa Kota memandang Qin Fei yang dan dua orang lainnya, lalu tersenyum, kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih kepada kalian. Awalnya dia mengira itu akan menjadi masalah yang sangat rumit, dan memang agak rumit, tetapi dia tidak menyangka serigala bermata putih dapat menyelesaikannya dengan semudah itu. Bagaimanapun, dia adalah saudara ipar kakak senior, kita tentu tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Itu benar. Tuan Kota tertawa, lalu merenung sejenak, lalu bertanya, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda menginginkan urat roh dan urat kristal keluarga Su, apakah Anda benar-benar membutuhkan sumber daya ini? Ya. Qin Fei yang menganggup. Baiklah kalau begitu, sebagai tambahan dari urat roh dan urat kristal keluarga Su, dua ribu urat roh dan urat kristal yang baru saja kami bawa juga akan kami berikan kepadamu. Tuan Kota tertawa. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu buru-buru menangkupkan tangannya dan tersenyum, terima kasih, senior. Mendesah. Saya adalah ayah angkat siausian, jika kamu tidak keberatan, kamu juga bisa memanggil saya paman seperti Suo Tian Sheng. Tuan Kota tersenyum. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan, tersenyum, dan menganggup, baiklah, paman. Tuan Kota melambaikan tangannya dan memasang penghalang, sambil tersenyum, biarkan gadis siausian keluar, aku sudah lama tidak melihatnya, aku sangat merindukannya. Tiga ribu seratus. Qin Fei yang berbalik dan menatap Frenzy. Mengapa kamu menatapku? Jika seorang ayah ingin melihat putrinya, bagaimana saya bisa menghentikannya? Frenzy memutar matanya ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang tertawa terbahak-bahak. Dengan sebuah pikiran, Zuo Xiaosian muncul. Dia masih sedikit bingung saat pertama kali muncul. Saat dia juga sedang berkultivasi, dia ditarik keluar oleh Qin Fei yang tanpa persiapan apapun. Dia sedikit terkejut. Xiaosian. Tuan Kota berbicara. Ayah Baptis. Zuo Xiaosian terkejut dan segera melihat ke arah suara itu. Ketika dia melihat Tuan Kota, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia segera melompat ke pelukan Tuan Kota. Batuk-batuk. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Frenzy terbatuk dan melotot ke arah Zuo Xiaosian. Hem. Zuo Xiaosian sedikit terkejut dan berkata dengan tidak senang, kamu bahkan cemburu akan hal ini, apa gunanya? Frenzy tidak dapat menahan rasa kesalnya dan berkata dengan marah, siapa yang bilang aku cemburu? Kamu boleh memeluk siapapun yang kamu mau, itu bukan urusanku. Haha. Melihat keduanya bertengkar, Tuan Kota tidak dapat menahan tawa bahagia. Kemudian, dia menatap Zuo Xiaosian dan berkata dengan tidak senang, dasar gadis sialan, kau bahkan tidak berpikir untuk melihat pakaian itu setelah bertahun-tahun. Dulu aku benar-benar memanjakanmu tanpa alasan. Aku hanya takut menimbulkan masalah untukmu. Kata Zuo Xiaosian. Kamu sangat bijaksana. Penguasa Kota mengusap kepala Zuo Xiaosian dan berkata kepada Frenzy, Nak, aku sudah memeluk Xiaosian sejak dia lahir. Apakah keberatan dengan itu? Beranikah saya memiliki masalah dengan hal itu? Frenzy tampak tidak senang. Haha. Sang Tuan Kota tidak dapat menahan tawa lagi. Tentu saja dia tidak akan marah. Karena semakin Frenzy seperti ini, semakin terbukti bahwa ia peduli terhadap putri kesayangannya. Meskipun dia hanya seorang ayah baptis, dia telah memperlakukan Zuo Xiaosian sebagai putri kandungnya sejak dia masih kecil. Sekarang dia melihat laki-laki yang begitu peduli pada putrinya, tentu saja dia senang. Pada saat ini, Pena Tuayu masuk. Kakek Yu, lama tak berjumpa. Apakah kau merindukanku? Zuo Xiaosian berlari dan terkikik. Ya. Pena Tuayu mengusap kepala Zuo Xiaosian dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kabar Xiao? Tuan Kota bertanya. Cederanya sudah stabil, dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Pak Tuayu tersenyum. Itu bagus. Tuan Kota mengangguk. Siapa Xiao Cheng? Zuo Xiaosian bingung. Tetuayu tersenyum, Cheng kecil adalah adikmu. Adik laki-laki. Kapan aku punya adik laki-laki? Zuo Xiaosian terkejut. Tetuayu menjawab, ayah dan ibumu melahirkannya beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak memberitahu saya tentang hal sebesar itu. Apakah mereka masih menganggap saya sebagai putri mereka? Kita akan membicarakannya nanti. Aku sudah punya banyak kakak laki-laki, mengapa aku harus menginginkan adik laki-laki? Wajah Zuo Xiaosian dipenuhi dengan ketidaksenangan. Hem. Tuan Kota dan Tetuayu saling memandang, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan Si Gila. Mereka saling bersuara, dia masih belum tahu. Ya. Dia tidak tahu apa-apa. Pikiran orang gila. Baguslah kalau kamu tidak tahu, supaya kamu tidak bersedih. Tuan Kota mengangguk. Tapi cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Orang gila itu mengerutkan kening. Benar juga. Baiklah kalau begitu. Saat Zuo Tua kembali, aku akan menyuruhnya mencari kesempatan untuk memberitahu Xiaosian. Tuan Kota menyampaikan suaranya. Zuo Tian Sheng pasti tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Ini karena Zuo Tian Sheng tidak memiliki apapun seperti artefak teleportasi ruang waktu, jadi dia hanya bisa kembali dengan membuka altar. Seseorang harus tahu. Diperlukan waktu setengah hari untuk melakukan perjalanan dari Win Si City ke Black Crow Mountain. Dan Zuo Tian Sheng harus pergi ke kota Tianyuan terlebih dahulu. Setelah menghancurkan keluarga Su, dia akan bergegas kembali dari kota Tianyuan. Ini mungkin memakan waktu setidaknya setengah hari. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap Tuan Kota dan berkata, Paman, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Mengapa kamu begitu sopan? Katakan saja. Tuan Kota tersenyum. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Itu tidak ada hubungannya denganku. Ini tentang Yue Qing. Yue Qing. Tuan Kota tercengang. Dia adalah kepala menara gedung Tianyu. Kata Qin Fei Yang. Jadi itu dia. Ada apa dengannya? Tuan Kota merasa curiga. Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin meminta kalian untuk menjaga gedung Tianyu di masa depan. Kata Qin Fei Yang. Apa hubunganmu dengan dia? Tuan Kota merasa penasaran. Tidak ada. Hanya saja, menjadi seorang wanita tidaklah mudah baginya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Oke. Ini hanya masalah kecil. Tuan Kota tersenyum. Terima kasih banyak kalau begitu. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tuan Kota melambaikan tangannya. Berikutnya. Qin Fei Yang mengikuti tetuayu ke halaman belakang. Frenzi dan Zuo Xiao Xian tinggal di aula utama untuk mengobrol dengan Tuan Kota. Di halaman belakang. Yue Qing masih duduk sendirian di halaman, menatap langit dengan linglung. Xiao Xing. Qin Fei Yang berbicara. Qin Dage. Yue Qing buru-buru berdiri. Ketika dia melihat tetuayu, dia segera membungkuk dan berkata, Salam, tetuayu. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Penatuayu melambaikan tangannya dan tersenyum. Yue Qing sedikit terkejut. Jelas, dia merasa bahwa sikap tetuayu terhadapnya sedikit berbeda. Zuo Xiao Cheng telah diselamatkan. Orang yang menculik Zuo Xiao Cheng adalah kenalan kita. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Seorang kenalan. Yue Qing tercengang. Dalam. Dia adalah putra tertua Su Yuan, Su Hua, dan patriark tua keluarga Su, yang merupakan kakek Su Hua. Qin Fei Yang mengangguk. Jadi itu mereka. Sepertinya mereka menculik Zuo Xiao Cheng untuk membalas dendam pada wakil penguasa kota. Yue Qing bergumam. Bagaimanapun juga, itu adalah kebencian terhadap pemusnahan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sejujurnya, metode Zuo Tian Cheng memang kejam, tetapi keluarga Su tidak layak mendapatkan simpati. Yue Qing bertanya, Kalau begitu, bisakah aku pergi sekarang? Tentu saja, Anda bisa pergi kapan saja. Qin Fei Yang mengangguk dan kemudian berkata, Tetapi sebelum kamu pergi, kamu dan Tetua Yu harus membuat jembatan kontrak. Hah. Yue Qing tertegun dan menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Tetua Yu mengeluarkan batu transmisi dan tersenyum tipis, Nanti kalau kamu menemui masalah di Tianyulou, kamu bisa kirim pesan kepadaku. Ini. Yue Qing menatap Tetua Yu dengan heran. Apakah dia akan membantunya di Tianyulou? Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia menyelamatkan Zuo Xiao Cheng kali ini, Man Xen Tuan Kota pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Istana Tuan Kota tidak hanya tidak mempersulitnya, Tetapi juga menginginkan Tianyulou mendukungnya. Dengan kata lain, itu merupakan berkah tersembunyi. Kejutan ini datang terlalu tiba-tiba dan sedikit tidak terduga. Ada apa? Masih berpura-pura? Tidakkah kau ingin membuat jembatan kontrak dengan Tetua Yu? Qin Fei Yang menatapnya dengan geli. Tidak tidak tidak. Yue Qing buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Aku sedikit tersanjung dan tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yue Qing mengeluarkan batu transmisi dan menatap Tetua Yu, Kalau begitu, aku akan merepotkanmu di masa mendatang. Penatu Yu melambaikan tangannya dan keduanya dengan cepat membangun jembatan kontrak. Penatu Yu menyingkirkan batu transmisi dan menatap keduanya sambil tersenyum, Kalau begitu kalian berdua mengobrol saja, orang tua ini akan kembali dulu. Hati-hati di jalan. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Setelah Tetua Yu pergi, Yue Qing menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Dage, sepertinya orang-orang di Istana Tuan Kota bersikap sangat sopan padamu. Wakil pemimpin ingin berdamai denganku, bagaimana mungkin mereka tidak sopan padaku? Qin Fei Yang tersenyum. Lalu apakah kamu benar-benar ingin berdamai? Yue Qing bertanya. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Kudengar wakil pemimpin ini bukan orang baik. Yue Qing memperingatkan. Saya akan berhati-hati. Cepatlah kembali. Yi Miao pasti sangat khawatir setelah dikurung di Istana Tuan Kota selama beberapa hari. Qin Fei Yang tersenyum. Lalu kita. Yue Qing melihat batu transmisi di tangannya dan kemudian melihat ke arah Qin Fei Yang. Maksudnya sudah jelas, dia ingin membangun jembatan kontrak dengan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan mengeluarkan batu transmisi. Setelah mengusulkan jembatan kontrak, Yue Qing menyingkirkan batu transmisi dan membungkuk, Terima kasih, Qin Da Ge. Dia tahu dalam hatinya bahwa Istana Tuan Kota ingin membantunya, pasti ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Namun dia juga tahu bahwa beberapa hal tidak bisa dikatakan, tidak masalah asalkan dia memahaminya dalam hatinya. Kemudian dia tidak tinggal lebih lama lagi, membuka altar dan pergi. Setelah melihat Yue Qing pergi, Qin Fei Yang juga menyingkirkan batu transmisi, melirik ke halaman, dan berbalik untuk berjalan menuju aula utama. Dia sangat khawatir tentang hilangnya Yun Zi Yang, bahkan menyembunyikannya dari Yue Qing. Lebih-lebih lagi. Bahkan Istana Tuan Kota tidak dapat mengetahui latar belakangnya, dia tidak dapat mengerti dari mana orang ini berasal. Setengah hari berlalu, suara mendesing. Sosok berdarah muncul di langit di atas Istana Tuan Kota. Itu adalah Zhuotian Cheng. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya merasakan aura Zhuotian Cheng, mereka langsung mengerutkan kening. Qin Fei Yang segera mengirim Zhuotiausian ke alam kura-kura hitam, lalu mengikuti Tuan Kota dan Pak Tuayu, terbang keluar dan menatap Zhuotian Cheng. Zhuotua, apa yang terjadi padamu? Tuan Kota terkejut. Sigila dan Qin Fei Yang saling berpandangan dan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa terluka parah? Seseorang harus tahu. Zhuotian Cheng adalah penguasa tahap akhir, dan dia juga memiliki artefak ilahi tingkat tinggi. Dan orang terkuat di keluarga Su adalah Patriar Keluarga Su, seorang penguasa setengah langkah. Belum lagi Patriar Keluarga Su sudah lumpuh, meski tidak lumpuh, dia tidak mungkin bisa menyakiti Zhuotian Cheng. Zhuotian Cheng mendarat di depan mereka dan mendesah. Ceritanya panjang. Ledakan. Sebelum dia selesai, dua aura mengerikan lainnya turun. Mereka mendongat dan melihat dua pria parubaya berbaju besi hitam turun di langit. Sosok mereka tinggi dan tegap, dan masing-masing memegang tombak hitam di tangan mereka. Mereka serius dalam berbicara dan bersikap, dan baju besi di dada mereka diukir dengan tanda tengkorak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka ada di sini? Tuan Kota dan Pak Tuwayu terkejut. Qin Fei Yang dan Sigila menatap Tuan Kota dan Pak Tuwayu dengan curiga. Siapakah kedua pria berbaju besi hitam ini? Bahkan Tuan Kota dan Pak Tuwayu pun terkejut. Zuo Tian Sheng berkata dengan suara yang dalam, Mereka lah yang mengejarku sepanjang jalan dan membuatku seperti ini. Apa? Ekspresi wajah Tuan Kota berubah. Paman, siapa mereka? Qin Fei Yang curiga. Kau bahkan tidak mengenal mereka. Tuan Kota tercengang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu melihat tanda di dada mereka? Itulah tanda balai penegakan hukum Istana Iblis. Mereka penegak hukum Istana Iblis. Di benua timur, mereka memiliki kekuasaan absolut atas hidup dan mati. Raut wajah Tuan Kota tampak muram. Penegak hukum Istana Iblis. Qin Fei Yang dan Krezi saling berpandangan dan mengamati kedua pria berbaju hitam itu. Dari aura mereka, mereka dapat mengetahui bahwa mereka sama dengan Zhuotian Cheng, penguasa tahap akhir. Terlebih lagi, tombak di tangan mereka adalah artefak ilahi tingkat tinggi yang menentang surga. Tuan Kota menarik nafas dalam-dalam dan menatap mereka berdua. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Salah paham. Kami melihat mereka membantai keluarga Su dengan mata kepala kami sendiri. Apakah ini kesalahpahaman? Salah satu pria berbaju besi hitam itu bicara dengan nada yang sangat dingin. Terima kasih.